Siapa di sana? Ling Guangzhou, yang hendak membawa ketiga gadis itu kembali ke kamarnya, tiba-tiba merasakan aura asing dan menjadi waspada. Aku tidak menyangka kamu begitu tajam. Dengan pikiran, Ye Chen Feng meninggalkan alam semesta dan muncul di dunia luar. Kemudian, dia menonton dengan tenang. Ling Guangzhou dan Huang Yichen berkata dengan acuh tak acuh. Beraninya kau merusak suasana hati tuan muda ini. Kupikir kau pasti lelah hidup. Huang Yichen memandang Ye Chen Feng dengan ekspresi muram saat dia berkata dengan suara seram. Huh, dengan penglihatanmu, kamu bisa menjadi salah satu dari empat tuan muda dari Imperial Sky Clan. Sepertinya klan langit kekaisaran akan jatuh. Ye Chen Feng menghela nafas pelan, sama sekali tidak menempatkan Huang Yichen di matanya. Berat, jangan sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa berurusan denganmu? Kata Ling Guangzhou dengan marah. Meskipun dia merasakan aura berbahaya yang kuat dari Ye Chen Feng, dia yakin masih memiliki banyak metode untuk menekan Ye Chen Feng. Hanya leluhur puncak, bahkan jika kamu adalah dewa kosong, kamu tidak bisa berurusan denganku. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan dominan. Bagus, bagus. Aku akan melihat kemampuan seperti apa yang kamu miliki untuk mengeluarkan kata-kata sombong seperti itu. Ling Guangzhou sangat marah dan hendak membakar kekuatan garis keturunannya yang kuat untuk menekan Ye Chen Feng dengan kekuatan yang menggelegar dan menginterogasinya tentang identitasnya. Aku takut kamu akan menangis. Ye Chen Feng tersenyum dan memanggil dewa jahat, Shen Daoksu dan Shen Henggu keluar dari alam semesta. 3. Tiga Dewa Kosong Ling Guangzhou adalah penatua tertinggi dari klan langit kekaisaran dan sering melihat dewa kosong. Dia akrab dengan aura dewa kosong. Saat mereka bertiga muncul, mata Ling Guangzhou membelala kaget. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng memiliki tiga dewa kosong di sisinya. Ling Guangzhou bukan satu-satunya yang takut konyol. Huang Yichen juga mengungkapkan ekspresi ngeri. Dia dengan cepat mengeluarkan mutiara komunikasi dan ingin mengirim pesan untuk meminta bantuan. Suara mendesing. Teriakan pedang yang menusuk telinga terdengar. Dengan satu pemikiran, roh pedang leluhur Ye Chen Feng terbang keluar dari laut jiwa. Dengan satu tebasan, itu merobek ruang dan memotong lengan kanan Huang Yichen. Sejumlah besar darah menyembur keluar seperti air mancur saat Huang Yichen meraung kesakitan. Meskipun tangisan Huang Yichen sangat keras, ada batasan yang kuat di halaman. Selain itu, tidak ada seorang pun di sekitar halaman. Bahkan jika Huang Yichen berteriak serak, tidak ada yang bisa mendengarnya. Siapa kamu? Mungkinkah Anda memiliki permusuhan dengan klan kekaisaran surga wisaya? Ling Guangzhou melakukan yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Menghadapi tiga dewa foo, dia tahu bahwa dia tidak punya kesempatan. Dia hanya bisa memikirkan metode lain. Kamu pikir kami ini siapa? Ye Chen Feng meletakkan tangannya di belakang dan berkata dengan acuh tak acuh. Huff, aku adalah tetua agung dari klan langit kekaisaran. Batu diok hidupnya selalu bersama klan langit kekaisaran. Jika sesuatu terjadi padaku, klan langit kekaisaran akan segera tahu. Pada saat itu, kalian tidak akan bisa untuk melarikan diri dari kejaran Imperial Sky Clan saya kemanapun Anda pergi. Ling Guangzhou mendengus dingin dan menggunakan Imperial Sky Clan untuk menekan Ye Chen Feng dan yang lainnya. Jika aku takut akan balas dendam Imperial Sky Clan, apakah aku masih akan bergerak melawan kalian? Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, jika kalian lebih patuh, aku bisa membiarkan kalian lebih sedikit menderita. Kalau tidak, aku akan membiarkan kalian merasakan metode penyiksaanku. Ye Chen Feng memperingatkan dengan acuh tak acuh. Darah melarikan diri Menghadapi musuh yang tidak bisa dia lawan, Ling Guangzhou tahu bahwa dia hanya bisa melarikan diri. Segera, dia menyulut semua darah di tubuhnya dan berubah menjadi cahaya berdarah, ingin menerobos batasan di halaman dan melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri di depan dewa ini? Dewa Iblis mendengus dingin dan membuka alam Dewa Iblis yang menakutkan. Dalam sekejap, itu menelan Ling Guangzhou, yang diselimuti cahaya berdarah, dan menjebaknya di dalam. Pada saat berikutnya, kekuatan bergulir dari alam Dewa Iblis berubah menjadi tangan besar yang menutupi langit. Di bawah tatapan ngeri Ling Guangzhou, dia dipegang di tangan. Kekuatan mengerikan itu terus-menerus meremukkan semua tulang di tubuh Ling Guangzhou dan sejumlah besar darah mengalir keluar tak terkendali. Ketika Ling Guangzhou terluka para oleh Dewa Iblis, Ye Chen Feng muncul di samping Huang Yichen, yang kehilangan lengan kanannya dan melolong kesakitan. Dia dengan mudah melukainya dan menginjaknya. Alam semesta, pertahankan. Setelah melukai Ling Guangzhou dan Huang Yichen dengan kecepatan kilat, Ye Chen Feng segera menahan mereka berdua, yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan, ke alam semesta. Zilin, bisakah kamu menyamar sebagai Ling Guangzhou? Pasti ada Dewa Kosong di Sekte Surgawi Kiyu Utara. Agar tidak terekspos, Ye Chen Feng masih membutuhkan seseorang untuk menyamar sebagai Ling Guangzhou. Sebagai leluhur bintang enam, Zilin adalah kandidat terbaik. Kenapa aku harus membantumu? Zilin, yang masih merenung tentang menjadi orang tua, berkata dengan dingin. Jika kamu bisa menyamar sebagai Ling Guangzhou dan membantuku menyelesaikan rencana ini, aku akan memberimu dua Chaos Divine Fruit yang berisi setengah dari domain intent dan membantumu memasuki alam Dewa Kosong setengah langkah. Ye Chen Feng tergoda. Benar-benar, mata Zilin berbinar. Oke, serahkan semuanya padaku. Setelah mengatakan itu, Zilin mendatangi Ling Guangzhou, yang tubuhnya rusak parah dan mengalami koma. Dia melakukan pencarian jiwa padanya dengan paksa dan mendapatkan memori jiwanya. Mengubah. Pada saat berikutnya, seluruh tubuh Zilin terus berubah dan dia dengan cepat berubah menjadi penampilan Ling Guangzhou. Tidak buruk, tidak buruk. Melihat Zilin, yang terlihat persis seperti Ling Guangzhou, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum puas. Kemampuan transformasiku hanya bisa bertahan sekitar 10 hari. Jika aku ingin menggunakannya lagi setelah 10 hari, aku harus menunggu selama 1 tahun. Jadi, aku hanya bisa membantumu selama 10 hari, kata Zilin dengan suara Ling Guangzhou. 10 hari sudah cukup, Ye Chen Feng mengangguk. Niat Dao Ilusi, ubah. Ye Chen Feng mendatangi Huang Yichen, yang kehilangan lengan kanannya dan terbaring di tanah. Dia melakukan pencarian jiwa padanya dan menyamar sebagai dia. Ketika dia sedang mencari pencarian jiwa Huang Yichen, Ye Chen Feng tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan tatapan tajam di matanya. Dia menyadari bahwa Huang Yichen telah menggunakan identitasnya untuk menyakiti terlalu banyak wanita selama bertahun-tahun. Jika Ye Chen Feng tidak takut memperingatkan musuh dengan membunuhnya, dia pasti sudah membunuhnya sejak lama. Ayo pergi, Zilin. Ayo keluar. Ye Chen Feng, yang menyamar sebagai Huang Yichen dan Ling Guangzhou, segera membawa Zilin keluar. Oh, ada begitu banyak wanita cantik. Zilin memandangi enam wanita cantik yang terbungkus kain kasa. Mereka memiliki sosok yang anggun dan memperlihatkan bahu seputih salju. Dia terkekeh dan berkata, Ceng Feng, kamu beruntung. Kamu akan menjadi kaisar malam ini. Ye Chen Feng memutar matanya ke arah Zilin dan melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat ke dalam jiwa enam wanita cantik. Dia menggunakan otak pemakan dewa untuk secara paksa menghapus sebagian dari ingatan mereka dan memasukkannya ke dalam cermin semesta. Dia siap untuk memberi pelajaran klan G dan mengembalikan kebebasan mereka. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, G Sao Jun datang ke halaman tempat Huang Yichen dan yang lainnya sedang beristirahat dan melihat Ye Chen Feng dan Zilin yang baru saja keluar dari ruangan. Leluhur, kakak Yichen, saya ingin tahu apakah anda beristirahat dengan baik tadi malam. Apakah para wanita itu puas? G Sao Jun memiliki senyum menawan di wajahnya. Dia ingin menggunakan para wanita untuk lebih dekat dengan Ling Guangzhou dan Zilin. Mereka tidak puas. Zilin menggelengkan kepalanya dan meniru suara Ling Guangzhou saat dia berbicara dengan dingin. Ini, ini, apakah karena mereka tidak peka dan membuat leluhur marah? Ekspresi G Sao Jun sedikit berubah, dan dia buru-buru meminta maaf. Leluhur, harap tenang. Saya pasti akan memberi mereka pelajaran dan memberikan penjelasan kepada leluhur. Bukannya mereka membuatku marah, tapi mereka tidak sesuai dengan seleraku. Zilin memandang G Sao Jun yang tinggi dan lurus. Meski wajahnya agak pucat, sulit untuk menyembunyikan pesonanya yang alami dan tak terkendali. Rasa seperti apa yang disukai leluhur. Aku akan segera menemukannya untukmu. Meskipun G Sao Jun memperhatikan bahwa tatapan Ling Guangzhou sedikit aneh, dia tidak terlalu memikirkannya dan menepuk dadanya seperti yang dia janjikan. Tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Saya pikir kamu tidak buruk. Zilin, yang telah kosong selama ratusan ribu tahun, membuka mulutnya dan berkata dengan tatapan membara. Ketika dia bertemu dengan tatapan tajam Ling Guangzhou, G Sao Jun tiba-tiba merasa seperti sedang ditatap oleh serigala. Hatinya bergetar, dan semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Leluhur, aku laki-laki, G Sao Jun berkata dengan suara gemetar. Aku suka pria, Ling Guangzhou tertawa dan berkata, Ayo pergi, ikuti aku ke dalam rumah. Setelah mengatakan itu, Ling Guangzhou dan Ye Chen Feng saling bertukar pandang. Ketika mereka menyadari bahwa Ye Chen Feng tidak menghentikan mereka, mereka sangat gembira. Mereka segera mengikat G Sao Jun, yang tubuhnya kaku dan berkeringat dingin, dan membawanya ke dalam rumah saat G Sao Jun dengan susah payah memohon belas kasihan. Segera, jeritan melengking datang dari rumah. G Sao Jun pingsan oleh Zilin dan jatuh ke mulut serigala. 2002. G Klan, beraninya kamu. Zilin berjalan keluar rumah dengan ekspresi puas. Dia melirik Ye Chen Feng, yang memiliki senyum tipis di wajahnya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia meraum marah. Seolah-olah guntur dari surga ke-9 bergema di langit di atas kediaman G, mengejutkan seluruh kediaman G. Di bawah siksaan kejam Zilin, G Sao Jun menghembuskan nafas terakhirnya dan mati ketakutan. Pada saat berikutnya, setelah mendengar raungan marah Zilin, lebih dari sepuluh ahli klan surgawi kekaisaran dan eselon atas klan G bergegas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Leluhur tua, apa yang terjadi? Melihat wajah marah Zilin, kepala klan G, hati G Jingyuan bergetar. Dia segera berjalan ke depan dan bertanya dengan ketakutan. Putramu sangat berani. Beraninya dia menyinggung perasaanku. Aku tidak akan melepaskan klan G. Tubuh Zilin dipenuhi dengan aura pembunuh yang menakutkan saat dia berkata dengan membunuh. Ini? Ini, leluhur tua? Apakah ini kesalahpahaman? Beraninya Sao Jun menyinggungmu. Wajah G Jingyuan berubah drastis saat dia dengan cepat meminta maaf. Salah paham. Mata Zilin dingin ketika dia berkata, Jadi, menurutmu aku tidak punya pekerjaan lain yang lebih baik dan menganiaya putramu. Tidak? Tidak, bukan itu maksudku. G Jingyuan berkata dengan butir-butir keringat di dahinya. Meskipun klan G adalah kekuatan tingkat penguasa di kota Surgawi Kiyu Utara, dibandingkan dengan sekte Surgawi Kiyu Utara dan klan Surgawi Kekaisaran, jaraknya terlalu jauh. Leluhur tua terkuat di klan G hanyalah leluhur Surgawi Bintang 5. Ada celah yang tidak dapat diatasi antara dia dan Ling Guangzu. Selain itu, Ling Guangzu bukan satu-satunya leluhur Surgawi dari klan Surgawi Kekaisaran. Begitu Ling Guangzu marah, itu pasti akan membawa bencana bagi klan G. Selain itu, tidak ada yang mau berbicara untuk klan G. Lalu apa maksudmu? Zilin berkata dengan dominan, G Jingyuan, Yi Chen dan aku tidak datang ke klan gemu untuk diintimidasi. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar pada klan gemu. Leluhur tua, tenanglah. Aku akan memanggil Sao Jun dan biarkan dia meminta maaf kepada leluhur tua dan tuan muda Yi Chen. G Jingyuan tidak dapat memikirkan bagaimana G Sao Jun menyinggung Ling Guangzu. Dia hanya ingin menemukan G Sao Jun untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak perlu menemukannya, G Sao Jun menyinggung perasaanku dan aku telah membunuhnya. Zilin berkata dengan dingin. Bunuh dia. Mendengar kata-kata Zilin, kelopak mata G Jingyuan berkedut. G Sao Jun adalah putra kesayangannya dan harapan masa depan keluarga G. Sekarang dia mengetahui bahwa G Sao Jun telah terbunuh, G Jingyuan merasa seolah-olah pedang tajam telah menembus jantungnya. Dia hampir tidak bisa mengendalikan emosinya. Apa? Kamu ingin membalaskan dendam putramu? Zilin adalah orang yang tak kenal takut. Kulitnya berubah suram begitu dia melihat tatapan tajam di mata G Jingyuan. Tidak, tidak, Patriark, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Hati G Jingyuan bergetar saat merasakan aura besar datang dari tubuh Lingguang Su. Alasan mengatasi kemarahannya, dan dia dengan cepat menjelaskan. Leluhur, aku benar-benar ingin tahu bagaimana Sao Jun menyinggungmu. G Jingyuan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara rendah sambil menahan kesedihan karena kehilangan putranya. Kamu ingin tahu, Zilin berkata dengan niat membunuh, itu mudah. Aku akan membunuhmu sekarang. Kamu bisa bertanya sendiri padanya kapan kamu pergi ke neraka. Tidak, tidak. G Jingyuan tidak menyangka Lingguang Su begitu tidak masuk akal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan mengundang Lingguang Su dan yang lainnya ke keluarga G sebagai tamu. Tapi sudah terlambat untuk menyesal, dan dia tidak berani menyebutkan balas dendam. Saat ini, G Jingyuan hanya ingin memadamkan amarah di hati Lingguang Su secepat mungkin dan mengusir mereka. Lingguang Su, dia hanya seorang junior. Apakah kamu harus sangat marah? Tiba-tiba, suara yang dalam bergema di halaman yang menindas. G Taishen, patriar keluarga G, muncul. Dia mengenakan jubah panjang, kulitnya gelap, dan rambut seperti salju berkibar di pundaknya. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan ruang bergetar. Kepala keluarga. G Jingyuan dan yang lainnya menghela nafas lega saat melihat G Taishen, yang selama ini menyendiri dan jarang menunjukkan wajahnya. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu pikir kamu bisa ikut campur dalam urusan patriark ini? Zilin menatap tajam ke arah G Taishen, yang merupakan patriark bintang lima, dan berkata dengan kasar. Lingguang Su, keluarga G saya tidak berniat menjadi musuh bagi Anda. Harap bermurah hati dan selamatkan keluarga G saya. Sudut mata G Taishen berkedut saat dia menahan amarah di hatinya dan berkata dengan suara rendah. Aku bisa mengampunimu, tetapi apakah kamu tidak siap mengambil sesuatu untuk menenangkan amarahku? Zilin membuka mulutnya seperti singa, bersiap memeras keluarga G. Apa yang diinginkan Lingguang Su? G Taishen bertanya dengan suara rendah. Lupakan saja, melihat keluarga gemu tidak mudah, aku tidak akan meminta banyak. Aku hanya menginginkan tiga hal. Zilin mengangkat tiga jari dan menyebutkan nama tiga harta. Setiap kali Zilin mengatakan harta karun, mata G Taishen, G Jingyuan, dan yang lainnya berkedut. Jelas, ketiga harta ini sangat berharga, dan dengan kekuatan keluarga G, mustahil untuk mengeluarkannya. Maaf, Lingguang Su, keluarga G saya tidak memiliki tiga harta yang Anda sebutkan. G Taishen menguatkan dirinya dan berkata, Tampaknya keluarga G Anda tidak ingin menyelesaikan masalah ini. Karena itu masalahnya, jangan salahkan patriark ini karena memulai pembantaian. Niat membunuh Zilin sangat berat. Tunggu, Lingguang Su, apa pendapatmu tentang hal ini? Bisakah itu menenangkan amarahmu? G Taishen sangat jelas tentang kekuatan destruktif dari patriark puncak, dan segera mengeluarkan batu yang memancarkan cahaya ilahi lima warna. Batu ilahi lima warna. Mata Zilin langsung berbinar, bagaimana dengan ini? Jika kamu memberiku sepuluh batu ilahi lima warna, aku akan segera pergi dan tidak akan menimbulkan masalah bagi keluarga gemu. Sepuluh. G Taishen tidak menyangka Zilin begitu kejam hingga meminta sepuluh batu ilahi lima warna. Orang harus tahu bahwa dengan status keluarga G di kota Surgawiki Utara, mereka hanya memiliki satu batu ilahi lima warna. Bahkan sekte Surgawiki Utara tidak dapat mengeluarkan sepuluh batu ilahi lima warna. Maaf, Lingguangsu, keluarga G saya hanya memiliki satu batu ilahi lima warna. G Taishen dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan suara rendah. Lupakan saja, aku tidak ingin mempersulitmu. Bagaimana dengan ini? Keluarga gemu cepat membuka perbendaharaan dan biarkan aku dan Yichen memilih beberapa harta, lalu kita akan pergi. Zilin langsung merebut batu dewa lima warna dari tangan G Taishen dan berkata dengan minat yang memudar. Lingguangsu, keluarga G saya selalu mengikuti pimpinan klan Surgawi Kekaisaran, mengapa Anda harus memaksa kami? G Taishen akan menjadi gila karena marah. Jika bukan karena kekuatan menakutkan Lingguangsu, G Taishen pasti sudah bertarung dengannya selama 300 ronde. Huff, aku sudah memberi banyak wajah pada keluarga gemu. Jika kamu masih tidak tahu apa yang baik untukmu, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Zilin berkata dengan tidak sabar. Oke, aku akan membawa leluhur tua dan tuan muda Yichen ke perbendaharaan. Ge Jingyuan menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan gigi terkatuk. Ge Jingyuan, yang selalu menindas dan memeras orang lain, tidak menyangka akan ada hari di mana dia akan diperas. Leluhur tua, tuan muda Yichen, ini adalah harta keluarga G saya. Tolong ambil beberapa harta demi kesetiaan keluarga G saya kepada klan Surgawi Kekaisaran. Ge Jingyuan menahan rasa sakit di hatinya dan berkata dengan nada meminta maaf sambil tersenyum. Oke, Zilin, yang matanya bersinar, melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, ini, ini, dan ini. Zilin menunjuk dan menunjuk kelebih dari 10 harta. Melihat bahwa harta yang ditunjukkan Zilin tidak terlalu berharga, Ge Jingyuan menghela nafas lega. Namun, kata-kata Zilin selanjutnya hampir membuat Ge Jingyuan pingsan karena marah. Selain harta yang saya tunjukkan tadi, saya akan mengambil sisanya. 2003 Zilin, sekarang kamu sudah bersenang-senang, bisakah kamu memberiku harta sekarang? Ye Chen Feng dan yang lainnya meninggalkan keluarga G dan menuju sekte Surgawi Kiyu Utara. Dalam perjalanan, Ye Chen Feng mengirim pesan telepati ke Zilin. Kamu Chen Feng, apakah kamu cemburu? Zilin menyeringai dan mengirim pesan telepati kepadanya, jika kamu bersedia memberiku harta, aku akan melayanimu dengan baik. Tidak perlu, aku tidak tertarik padamu. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menolaknya secara telepati. Sungguh, aku pikir kamu berbohong. Zilin terus menggoda Ye Chen Feng dengan transmisi suaranya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Ye Chen Feng berkata tanpa ragu, karena kamu sedikit jelek. Aku jelek, tapi apakah kamu tidak punya mata? Zilin selalu percaya diri dengan penampilannya. Ketika dia mendengar Ye Chen Feng menghina kecantikannya di depan semua orang, dia sangat marah. Baiklah, Zilin, jika kamu menginginkan Chaos Divine Fruit, kamu sebaiknya memberiku harta yang kamu rampas dari keluarga G, Ye Chen Feng mengirim pesan telepati ke Zilin, namun, aku bisa memberimu lima batu surgawi berwarna. Itu lebih seperti itu. Dibandingkan dengan koleksi jutaan tahun keluarga G, batu surgawi lima warna lebih menggoda untuk Zilin. Selain itu, Chaos Divine Fruit sangat penting baginya, jadi dia dengan patuh memberikan beberapa cincin interspatial kepada Ye Chen Feng. Segera, Ye Chen Feng dan yang lainnya tiba di Pegunungan Kiyu Utara. Mengetahui bahwa Ye Chen Feng dan yang lainnya telah tiba, para murid dari sekte surgawi Kiyu Utara tidak berani menunda. Mereka segera membuka gerbang dan mengundang Ye Chen Feng dan yang lainnya ke sekte surgawi Kiyu Utara. Sungguh larangan arrai yang kuat. Setelah memasuki sekte surgawi Kiyu Utara, otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan bahwa ada lapisan demi lapisan pembatasan di Pegunungan Kiyu Utara, yang mencakup seluruh sekte surgawi Kiyu Utara. Bahkan otak pemakan dewa tidak dapat merasakan situasi sebenarnya dari sekte surgawi Kiyu Utara. Untuk menyembunyikan asal mereka, suku surgawi telah melakukan banyak upaya di sekte surgawi Kiyu Utara. Saya bertanya-tanya berapa banyak dewa virtual yang menjaga asal usul suku surgawi. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengikuti murid-murid dari sekte surgawi Kiyu Utara ke bagian terdalam Pegunungan Kiyu Utara. Dia melihat istana yang megah. Lingguangsu, Ye Chen, kamu akhirnya di sini. Melihat kelompok Ye Chen Feng terbang dari jauh, pemimpin sekte dari sekte surgawi Kiyu Utara, Kiyu Yun Chuan, tiba di pintu masuk sekte dengan sekelompok murid dari sekte surgawi Kiyu Utara. Dia mengenakan jubah emas gelap dengan pola awan. Master sekte Kiyu, selamat telah menerobos ke puncak alam leluhur. Melihat Kiyu Yun Chuan dan yang lainnya, Ye Chen Feng meniru nada suara Huang Yi Chen dan memerintahkan orang untuk mengirimkan hadiah besar. Lingguangsu, Yi Chen, silakan masuk. Kiyu Yun Chuan menurunkan postur tubuhnya dan secara pribadi mengundang Ye Chen Feng dan yang lainnya ke sekte surgawi Kiyu Utara. Memasuki sekte surgawi Kiyu Utara, Ye Chen Feng melihat bahwa banyak kekuatan yang berafiliasi dengan suku surgawi telah tiba lebih awal. Karena status superior dari suku surgawi, ketika mereka melihat Ye Chen Feng dan Lingguangsu perlahan berjalan ke aolah utama, mereka tidak berani bersikap sombong dan maju untuk menyambut mereka. Setelah salam, Kiyu Yun Chuan menyelenggarakan perjamuan untuk Ye Chen Feng dan yang lainnya dan mengatur agar mereka beristirahat di lokasi terbaik sekte surgawi Kiyu Utara, dekat tebing dan dekat lautan awan. Lingguangsu, Ye Chen, keindahan telah diatur untukmu. Jika ada sesuatu yang tidak membuatmu puas, katakan saja dan perlakukan tempat ini sebagai rumahmu. Kata Kiyu Yun Chuan dengan antusias. Tunggu, aku tidak tertarik pada wanita. Panggil Tuan Muda dari sekte Yuan surgawi. Aku ingin berbicara panjang lebar dengannya. Zilin tiba-tiba memanggil Kiyu Yun Chuan yang hendak pergi dan memerintahkannya untuk tidak dilanggar. Ini? Ini. Kiyu Yun Chuan mengangkat alisnya. Dia tidak berharap Lingguangsu mengubah seleranya dan menginginkan Tuan Muda dari sekte Yuan surgawi. Mengapa? Apakah itu sulit? Wajah Zilin menjadi gelap dan berkata, pergi ke sekte Yuan surgawi dan beritahu mereka bahwa ini adalah perintahku. Jika mereka berani tidak patuh, aku akan menghancurkan mereka. Oke, aku akan pergi sekarang. Meskipun sekte surgawi Kiyu Utara memiliki hubungan yang baik dengan sekte surgawi Yuan, klan kerajaan surgawi adalah salah satu dari dua penguasa klan surgawi. Dia tidak berani melanggar perintah Zilin dan dengan patuh meminta seseorang untuk memanggil Tuan Muda dari sekte Yuan surgawi. Pemimpin sekte Kiyu, Lingguang Senior, Tuan Muda Yichen, Anda mencari saya. Tuan Muda yang tampan dari sekte Yuan surgawi, yang mengenakan jubah putih, berjalan perlahan dan membungko dengan hormat. Kamu memang tampan, sama seperti seleraku. Zilin memandang Tuan Muda dari sekte Yuan surgawi dan lebih puas dengannya. Terima kasih atas pujiannya, Senior Lingguang. Tuan Muda dari sekte Yuan surgawi, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, berkata dengan hormat dan tidak terlalu memikirkannya. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, maka layani aku dengan baik. Jika aku puas dengan layananmu, aku akan membalasmu dengan mahal. Dengan itu, Zilin membawa Tuan Muda dari sekte Yuan surgawi, yang sedang dalam keadaan linglung, dan berjalan ke halaman. Senior, apa yang kamu coba lakukan? Tuan Muda sekte Yuan surgawi merasakan semua rambut di tubuhnya berdiri saat dia berteriak ketakutan ketika dia melihat tatapan kuat di mata tetua Lingguang. Kamu akan tahu sebentar lagi. Zilin langsung mengikat Tuan Muda dari sekte Yuan surgawi dan membawanya ke kamar. Segera, jeritan melengking terdengar, menyebabkan Kiyu Yuncuan dan yang lainnya gemetar ketakutan. Gu, Tuan Muda Yi Chen, masih ada yang harus kulakukan, aku tidak akan mengganggumu. Kiyu Yuncuan menelan ludah dan dengan cepat meninggalkan halaman dengan bawahannya yang tertegun. Huh, seorang wanita yang telah kosong selama ratusan ribu tahun benar-benar menakutkan. Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan berjalan ke halaman. Dia membuka batasan kedap suara dan memasuki kamarnya. Dia melihat dua wanita cantik telanjang dengan kulit sehalus susu berbaring di tempat tidur empuk yang besar. Mereka menatapnya dengan pipi memerah. Kenakan pakaianmu dan bawa aku berkeliling pegunungan Kiyu Utara. Meski pemandangan di depannya cukup membuat pria biasa menjadi gila, hati Ye Chen Feng kuat dan dia tidak terpengaruh oleh wanita biasa. Iya. Menatap mata dingin Ye Chen Feng, dua murid perempuan dari sekte surgawi Kiyu Utara gemetar tak dapat dijelaskan. Mereka perlahan duduk dan mengenakan pakaian mereka di depan Ye Chen Feng. Di bawah langit malam, mereka membawanya keluar dari halaman dekat tebing dan masuk ke pegunungan Kiyu Utara dengan pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi dan bebatuan aneh. Di luar dugaan Ye Chen Feng, kedua murid perempuan itu sangat akrab dengan barisan pegunungan Kiyu Utara. Ye Chen Feng mengikuti mereka dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pegunungan Kiyu Utara. Apa yang ada di depan kita? Ye Chen Feng bertanya dengan suara rendah sambil menunjuk ke tempat yang ditutupi oleh lautan awan tebal. Di depan kita adalah area terlarang dari sekte surgawi Kiyu Utara. Kita belum pernah memasukinya. Kedua murid perempuan itu menggelengkan kepala. Daerah terlarang. Meskipun Ye Chen Feng takut memperingatkan musuh dan tidak menggunakan otak yang menelan dewa untuk menjelajah, dia merasa bahwa area terlarang di depan mereka adalah warisan dari klan ilahi. Ayo pergi, ayo kembali. Setelah mengunci target, Ye Chen Feng tidak tinggal lama di pegunungan Kiyu Utara. Dia membawa kedua gadis itu kembali ke halaman dekat tebing untuk beristirahat. Saat mereka sampai di halaman, samar-samar Ye Chen Feng mendengar suara seorang pria menangis. Dia menggelengkan kepalanya dengan ringan dan membawa kedua gadis itu ke kamar. Baiklah, saya akan berkultivasi. Kalian berdua bisa beristirahat di ruangan lain. Ye Chen Feng berkata dengan samar. Tuan muda, apakah Anda memandang rendah kami saudara perempuan? Seorang wanita berbaju hijau dengan lembut menggigit bibirnya yang kemerahan dan bertanya dengan suara yang indah. Tidak, aku baru saja mengembangkan kekuatan ilahi baru-baru ini dan aku tidak bisa dekat dengan wanita. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan dengan santai menemukan alasan. Tapi Tuan, kami telah diberikan kepadamu oleh pemimpin sekte. Jika kami kembali seperti ini, kami pasti akan dihukum oleh pemimpin sekte. Kedua gadis itu berkata dengan menyedihkan. Jangan khawatir, aku akan menjelaskan semuanya kepada pemimpin sekte. Aku tidak akan membiarkanmu dihukum. 2004 Saat malam semakin larut, sekte surgawi kiyu utara yang berisik berangsur-angsur menjadi tenang. Us. Di bawah kendali Ye Chen Feng, cermin kiankun pecah dari halaman dekat tebing dan dengan cepat tiba di tanah terlarang dari sekte surgawi kiyu utara. Bak penelan ruang, cepat hancurkan segelnya. Ye Chen Feng menggunakan cermin kiankun dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya. Dia memanggil serangga penelan ruang dan memerintahkannya untuk dengan cepat melahap segel kuat yang menyelimuti pekarangan terlarang. Segera, Space Swallowing Buck menggigit lubang besar di segel yang kuat dan tubuh Ye Chen Feng melintas saat dia memasuki Forbidden Grounds. Hem, ini adalah tanah leluhur dari sekte surgawi kiyu utara, bukan asal suku surgawi. Setelah memasuki tanah terlarang, otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan aura kuat dari tanah leluhur tetapi tidak dapat merasakan asalnya. Mungkinkah asal suku surgawi ada di tempat lain? Ye Chen Feng mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Kamu siapa? Apa yang ingin kamu lakukan dengan menerobos ke tanah leluhur dari sekte surgawi kiyu utara? Saat Ye Chen Feng tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara rendah memasuki telinganya. Seorang lelaki tua mengenakan jubah linen dan memancarkan aura ganas muncul. Setengah langkah untuk mengosongkan dewa. Merasakan kekuatan wilayah yang melonjak dari lelaki tua itu, Ye Chen Feng segera menebak bahwa dia adalah setengah langkah menuju dewa kosong yang telah melampaui puncak tanah leluhur. Kamu pikir aku ini siapa? Ye Chen Feng, yang menyamar sebagai Huang Yi Chen, tersenyum tipis saat dia menatap setengah langkah menuju dewa kosong, menjaganya. Aku tidak bisa menebak identitasmu, tetapi aku tahu bahwa kamu bukan salah satu dari empat tuan muda dari klan kekaisaran, Huang Yi Chen. Setengah langkah menuju dewa kosong berkata tanpa ragu. Kamu salah. Saya Huang Yi Chen. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menyangkal. Apakah kamu mengakuinya atau tidak? Aku yakin kamu bukan Huang Yi Chen. Dewa kosong setengah langkah berkata, beraninya kau menyamar sebagai tuan muda Huang untuk menyebabkan masalah pada hari perayaan Sekte Surgawi Kiyu Utara. Aku benar-benar ingin tahu siapa dirimu. Saat dia berbicara, Master M3 Trilom setengah langkah maju selangkah dan muncul di depan Ye Chen Feng seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia mengulurkan tangan tuannya yang kurus untuk meraih Ye Chen Feng. Huff, bahkan dewa virtual setengah langkah ingin menangkapku. Ye Chen Feng mendengus dingin. Dia menyalakan garis darah primordialnya dan menggabungkannya dengan hati Tuhan, secara instan meningkatkan kemampuannya untuk mencapai dewa virtual setengah langkah. Dia melemparkan pukulan dan langsung melepaskan kekuatan lebih dari 1,5 triliun kilogram. Itu menghancurkan serangan dewa virtual setengah langkah seolah-olah itu bukan apa-apa, memaksanya untuk mundur dengan pukulan. Detik berikutnya, Ye Chen Feng memanggil senjata leluhur tingkat tertinggi, Evil Towsan Streams. Itu berubah menjadi sungai hitam bergulir yang langsung menutup seluruh ruang, menutup rute pelarian dewa virtual setengah langkah. Patriark leluhur dari Sekte Surgawi Kiyu Utara hanya biasa-biasa saja. Setelah menyegel ruang, Ye Chen Feng memanggil jiwa pedang tingkat leluhurnya dan mengunci Patriark leluhur dari Sekte Surgawi Kiyu Utara. Tampaknya kamu telah berkomplot melawan Sekte Surgawi Kiyu Utara untuk waktu yang lama. Merasakan bahwa Evil Towsan Streams telah mencapai tingkat senjata leluhur kelas tertinggi, Patriark leluhur dari Sekte Surgawi Kiyu Utara menjadi lebih serius. Dia mencari Heavenly Halbert kelas tertinggi yang beratnya setidaknya 10 miliar kilogram dan memegangnya di tangannya. Senjata leluhur kelas tertinggi, tampaknya status Sekte Surgawi Kiyu Utara di suku Surgawi tidak rendah. Senjata leluhur kelas tertinggi sangat langka dan berharga. Hanya mereka yang telah memberikan kontribusi besar kepada suku Surgawi yang dapat memilikinya. Hentikan omong kosong itu. Beraninya kamu membuat masalah di tanah leluhur Sekte Surgawi Kiyu Utara. Aku akan memastikan kamu tidak kembali. Patriark leluhur dari Sekte Surgawi Kiyu Utara meraung dan melepaskan kekuatan yang mengejutkan. Dia memegang Heavenly Halbert di tangannya dan menghancurkannya. Dengan satu pukulan, ruang itu dihancurkan oleh Heavenly Halbert yang kuat. Kekuatan yang menakutkan itu seperti gunung besar yang runtuh, mencekik semua orang. Huff, senjata leluhur kelas tertinggi membuatmu begitu percaya diri. Ye Chen Feng mendengus dan memanggil pedang ilahi dewa virtual. Pedang ilahi yang menelan surga, untuk menghadapi serangan itu. Ledakan. Pedang ilahi yang menelan langit dan tombak surgawi bertabrakan dan kekuatan ledakan langsung merobek ruang itu. Namun, karena ruang itu disegel oleh aliran seribu jahat, kekuatan destruktif yang disebabkan oleh keduanya tidak dapat dideteksi oleh dunia luar. Virtual. Senjata ilahi dewa virtual, siapa kamu? Merasakan kekuatan surga yang menelan pedang ilahi, lengan Patriark Sekte Surgawi Kiyu Utara mati rasa dan luka berdarah muncul di lengannya. Dia tidak ragu untuk bergabung dengan kekuatan tanah leluhur untuk membunuh Ye Chen Feng. Dua embryo primitif, melahap tanah leluhur. Kekuatan tanah leluhur melonjak ke dalam tubuh Patriark Sekte Surgawi Kiyu Utara. Ye Chen Feng segera memanggil dua embryo primitif dan merobek tanah. Mereka memasuki tanah leluhur dan mulai melahap dengan panik. Ketika dua embryo primitif membuka semua titik akupuntur di tubuhnya untuk melahap kekuatan, kecepatan penggabungan Patriark Sekte Surgawi Kiyu Utara dengan tanah leluhur melambat. Pada saat ini, Ye Chen Feng mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkan dan terus menyerang Patriark Sekte Surgawi Kiyu Utara dengan ganas, tidak memberinya kesempatan untuk meminta bantuan. Kamu, kamu adalah manusia yang maha kuasa. Selama pertempuran sengit, Patriark Sekte Surgawi Kiyu Utara bisa merasakan aura yang sengaja dipancarkan Ye Chen Feng dan menegaskan bahwa dia adalah manusia yang maha kuasa. Pedang tak bertuhan. Ye Chen Feng bahkan tidak menjawab pertanyaan Patriark Sekte Surgawi Kiyu Utara. Dia dengan cepat menyimpulkan empat diagram daut tanah leluhur dan menggabungkan lebih dari tiga triliun pon kekuatan. Dia menikam pedangnya ke arah Patriark Sekte Surgawi Kiyu Utara, yang ekspresinya berubah drastis, memaksanya untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Cii. Ketika alam dewa kekosongan menembus tombak surgawi Sekte Surgawi Kiyu Utara yang secara naluriah diblokir oleh Sekte Surgawi Sekte Surgawi Kiyu Utara di depannya, ledakan kekuatan yang tiba-tiba mengguncang tombak Sekte Surgawi dan menyebabkannya lepas kendali. Itu dengan kejam menabrak dada Patriark Sekte Kiyu Surgawi Utara, menyebabkan dia mundur selangkah demi selangkah. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Sialan, apakah kamu dari Kunlun Secret Ground atau Istana Yuhua? Patriark Sekte Surgawi Kiyu Utara terluka parah. Dia terus bergabung dengan kekuatan vena leluhur dan terus meningkatkan kekuatannya sambil berteriak keras. Sekte Surgawi Kiyu Utara tidak memiliki permusuhan dengan kalian manusia, mengapa kalian di sini untuk menimbulkan masalah? Huff, Sekte Surgawi Kiyu Utara memang tidak memiliki permusuhan denganku, tetapi kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena menjadi anjing dari Sekte Surgawi. Ye Chen Feng mendengus dingin dan berkata dengan sengaja, Sekte Surgawi mencoba mencaplok berbagai klan, apakah kita tidak diizinkan untuk membalas? Begitu suara Ye Chen Feng jatuh, ekspresi Patriark Sekte Surgawi Kiyu Utara berubah. Dia memiliki perasaan bahwa Ye Chen Feng tidak ada di sini untuk Sekte Surgawi Kiyu Utara. Sama seperti Patriark Sekte Surgawi Kiyu Utara terganggu, Ye Chen Feng mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkan dan menggunakan pedang seribu leluhur. Dalam sekejap, puluhan ribu sinar pedang terbentuk dan seperti sungai pedang yang bergulir, mereka menebas ke arah Patriark Sekte Surgawi Kiyu Utara. Domain Surgawi, Blokir Pada saat kritis, Patriark Sekte Surgawi Kiyu Utara membuka domain surgawi yang kuat, ingin menggunakan kekuatan domain untuk memblokir seribu pedang leluhur. Namun, kekuatan serangan dari seribu pedang leluhur terlalu menakutkan, dan itu digabungkan dengan kekuatan pedang ilahi artefak dewa kekosongan yang menelan surga. Di bawah satu serangan, domain surgawi hancur dan kekuatan pedang yang menakutkan membombardir tubuh Patriark Sekte Surgawi Kiyu Utara, membuatnya terbang. Seluruh tubuhnya menjadi berantakan berdarah. Pedang tak bertuhan. Setelah mengalami kekuatan mengerikan Ye Chen Feng, Patriark Sekte Surgawi Kiyu Utara segera ingin menghancurkan mutiara komunikasi untuk dilaporkan. Namun, di bawah deteksi otak pemakan dewa, setiap gerakan Patriark Sekte Surgawi Kiyu Utara berada di bawah pengawasan Ye Chen Feng. Sebelum Patriark Sekte Surgawi Kiyu Utara dapat menghancurkan mutiara komunikasi, Ye Chen Feng dengan cepat menusuk dengan pedangnya. Di bawah amplitudo 50 kali aliran waktu, pedang Ye Chen Feng hampir mencapai 100 kali kecepatan cahaya. Di bawah pedang, lengan kanan Patriark Sekte Surgawi Kiyu Utara terputus, mencegahnya menghancurkan mutiara komunikasi. Pagoda roh ilahi, hentikan. Setelah memotong lengan kanan Patriark Sekte Surgawi Kiyu Utara, Ye Chen Feng segera memanggil artefak leluhur tingkat tertinggi, pagoda roh ilahi, dan dengan kejam menekan tubuh Patriark Sekte Surgawi Kiyu Utara, yang selanjutnya merusak tubuhnya. Pencarian Jiwa Di bawah penindasan pagoda roh ilahi, Patriark Sekte Surgawi Kiyu Utara tidak bisa bergerak. Ye Chen Feng segera menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk secara paksa mencari jiwa dan ingatan Patriark Sekte Surgawi Kiyu Utara. Tidak, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu mengambil jalanmu. Untuk menjaga rahasia, Patriark Sekte Surgawi Kiyu Utara ingin menghancurkan diri sendiri. Namun, di bawah tekanan pagoda roh ilahi, aliran kekuatan leluhur di tubuhnya sangat lambat dan dia tidak dapat menyalakan kekuatan leluhur di tubuhnya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Jangan khawatir, ketika kamu tidak berguna lagi, aku hanya akan mengirimmu ke neraka. Ye Chen Feng berkata dengan samar sambil memegangi kepala Patriark dengan erat dan terus mengendalikan otak pemakan dewa untuk mencari jiwa Patriark. Jadi asal klan Surgawi ada di sana. Setelah mencari jiwa Patriark, Ye Chen Feng akhirnya mengetahui lokasi asal klan Surgawi. Dia memanggil bentuk Chaos Dharma dan menghisap Patriark Sekte Surgawi Kiyu Utara hingga kering. Dia kemudian memadatkan tiga Chaos Divine Fruit dan mengirimnya ke neraka. 2005 Di pagi hari, sinar matahari yang lembut menyinari pegunungan Kiyu Utara, membangunkan dunia ke hari yang benar-benar baru. Berderak! Pintu kamar Zilin didorong terbuka. Tuan muda dari Sekte Ski Yuan terhuyung-huyung, wajahnya pucat dan matanya redup. Pakaiannya acak-acakan, dia pergi dengan rasa malu. Huh, Zilin, bagaimana kamu menyiksanya tadi malam? Ku rasa tuan muda dari Sekte Yuan Surgawi menjadi gila. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menatap Lingguangsu yang berjalan keluar ruangan dengan ekspresi segar dan mata berbinar. Aku tidak menyiksanya, aku hanya bermain-main dengannya tadi malam. Bibir Zilin meringkuk menjadi senyuman. Melihat senyum bejat Lingguangsu, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan tidak bisa tidak bersimpati dengan tuan muda dari Sekte Yuan Surgawi. Pengalaman mimpi buruk seperti itu memang menakutkan. Oh benar, kamu mungkin harus mengadakan pertunjukan denganku hari ini. Ye Chen Feng memberitahu Zilin tentang kematian leluhur tua klan Kiyu Utara dan berdiskusi dengannya bagaimana menjebak Renhuang. Jangan khawatir, aku pasti akan membuat mereka berputar-putar. Zilin menepuk dadanya dan berjanji. Sementara Ye Chen Feng dan Zilin sedang mendiskusikan rencana tersebut, Kiyu Yuncuan secara tidak sengaja menemukan bahwa tablet kehidupan leluhur tua klan Kiyu Utara telah rusak. Seluruh Sekte Surgawi Kiyu Utara jatuh ke dalam kekacauan. Patriar Kiyu Utara adalah tulang punggung Sekte Surgawi Kiyu Utara dan penjaga sekte tersebut. Kematiannya merupakan bencana bagi Sekte Surgawi Kiyu Utara. Tanpa Patriar Kiyu Utara, kekuatan keseluruhan dari Sekte Surgawi Kiyu Utara akan turun beberapa tingkat. Siapa yang menyusup ke Sekte Surgawi Kiyu Utara dan membunuh leluhur tua? Merasakan keseriusan situasi, Kiyu Yuncuan segera memerintahkan orang untuk mengunci seluruh Sekte Surgawi Kiyu Utara saat dia mencoba mencari tahu identitas pelakunya. Setelah berpikir sejenak, Kiyu Yuncuan merasa bahwa semua kekuatan yang datang untuk memberi selamat padanya mencurigakan. Hanya penguasa sejati wilayah Surgawi, klan Surgawi, yang bisa dipercaya. Alasan mengapa Kiyu Yuncuan sangat mempercayai klan Surgawi adalah karena Sekte Surgawi Kiyu Utara selalu bergantung pada mereka. Lebih penting lagi, Sekte Surgawi Kiyu Utara juga bertanggung jawab atas perlindungan klan Surgawi. Klan Surgawi pasti tidak akan membunuh leluhur tua tanpa alasan dan melemahkan kekuatan keseluruhan dari Sekte Surgawi Kiyu Utara. Adapun identitas Lingguang Zhu dan Huang Yichen, dia tidak ragu sama sekali. Setelah memikirkannya, Kiyu Yuncuan hanya bisa meminta bantuan klan kerajaan Surgawi untuk membalaskan dendam leluhur tua Kiyu Utara. Lindungi Sekte Surgawi Kiyu Utara dengan baik. Tidak ada yang diizinkan pergi tanpa izinku. Kiyu Yuncuan, yang wajahnya suram seperti air, menasihati dengan tegas. Kemudian, dia menuju ke halaman di tepi tebing untuk mengunjungi Yechen Feng. Lingguang Zhu, Yi Chen, aku punya masalah penting untuk didiskusikan denganmu. Kiyu Yuncuan berdiri di luar halaman dan berkata dengan cemas. Pemimpin Sekte Kiyu, apa yang terjadi? Zilin meniru suara Lingguang Zhu dan mengirimkannya dari halaman, masuk. Lingguang Zhu, Yi Chen, sesuatu yang besar telah terjadi pada Sekte Surgawi Kiyu Utara. Kiyu Yuncuan mengaktifkan penghalang kedap suara di halaman dan memberi tahu mereka tentang kejadian itu. Kakak Kiyu Utara sudah mati. Lingguang Zhu mengerutkan kening, kapan ini terjadi? Seharusnya itu terjadi tadi malam. Kiyu Yuncuan mengepalkan tinjunya. Tadi malam. Lingguang Zhu merenung sejenak dan berkata, selain kita, berapa banyak pasukan lain yang datang ke Sekte Surgawi Kiyu Utara kemarin? Sebanyak lima kekuatan datang kemarin. Namun, lima kekuatan ini selalu berhubungan baik dengan Sekte Surgawi Kiyu Utara. Selain itu, kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih rendah daripada Sekte Surgawi Kiyu Utara. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan siapa pembunuhnya. Kiyu Yuncuan menjelaskan secara rincin. Pemimpin Sekte Kiyu, kamu salah. Ye Chen Feng menambahkan, senior Kiyu Utara adalah setengah langkah untuk mengosongkan dewa. Orang yang memiliki kemampuan untuk membunuh setengah langkah untuk mengosongkan dewa tepat di depan hidung kita kemungkinan besar adalah dewa kosong yang nyata. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa dia telah menyamar dan bersembunyi di antara berbagai kekuatan. Benar? Analisis Ye Chen benar. Zilin dan Ye Chen Feng menggema, pemimpin Sekte Kiyu, bolehkah saya tahu di mana Broter North Kiyu dibunuh? Bisakah Anda membawa kami untuk melihat dan melihat apakah ada petunjuk? Kepala Tetua telah menjaga Vena Leluhur dari Sekte Surgawi Kiyu Utara. Dia seharusnya dibunuh di sana, kata Kiyu Yuncuan. Ayo pergi dan lihat Vena Leluhur. Mari kita lihat apakah kita bisa menemukan petunjuk yang berharga. Zilin menyarankan dan mengikuti Kiyu Yuncuan, yang berantakan, ke Vena Leluhur dari Sekte Surgawi Kiyu Utara. Setelah dimakan oleh dua embryo primitif, Vena Leluhur dari Sekte Surgawi Kiyu Utara hampir layu. Pohon spiritual yang rimbun dan tumbuhan spiritual telah lama layu dan seluruh Vena Leluhur tidak bernyawa. Sialan! Siapa yang melakukan ini? Melihat pemandangan di depannya, Kiyu Yuncuan hanya bisa merasakan jantungnya berdarah. Jika dia tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi, dia tidak akan pernah mengundang berbagai kekuatan untuk mengadakan perayaan di Sekte Surgawi Kiyu Utara. Hem, ada yang salah dengan bekas pedang ini. Zilin berjalan ke sisi bekas pedang yang begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihat dasarnya. Dia pura-pura mempelajarinya. Lingguangsu, apa yang kamu temukan? Kiyu Yuncuan segera berjalan mendekat dan bertanya. Jika saya tidak salah, bekas pedang ini kemungkinan besar ditinggalkan oleh senjata dewa virtual. Zilin menunjuk ke tanda pedang yang dalam dan berkata. Senjata dewa virtual. Kiyu Yuncuan menatap dan berkata, Lingguangsu, apakah kamu yakin bahwa bekas pedang ini ditinggalkan oleh senjata dewa virtual? Di seluruh dunia Void God, tidak banyak senjata dewa virtual. Hampir semuanya berada di tangan berbagai klan. Jika dipastikan bahwa bekas pedang ini ditinggalkan oleh senjata dewa virtual, maka identitas pembunuhnya dapat dipersempit sampai batas tertentu. Pemimpin Sekte Kiyu, kamu bisa menggunakan kekuatan jiwamu untuk merasakannya. Masih ada aura senjata dewa virtual yang tersisa di bekas pedang ini. Zilin berkata dengan santai, saya yakin bekas pedang ini ditinggalkan oleh pedang dewa virtual. Pembunuhnya hanya bisa memiliki harta yang begitu kuat untuk dapat membunuh Sekte Surgawi Kiyu Utara tanpa ada yang tahu. Leluhur tua, jika saya tidak salah, pedang penguasa manusia adalah senjata dewa virtual. Ye Chen Feng menambahkan, itu benar, pedang penguasa manusia adalah senjata dewa virtual. Zilin menganggup dan berkata, namun, saya mendengar bahwa penguasa manusia dan Yuhua Sen berada dalam pengasingan. Pengasingan. Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan berkata, Human Soverein dan Yuhua Sen mengatakan bahwa mereka dalam pengasingan. Namun, kami tidak yakin apakah mereka benar-benar dalam pengasingan. Penguasa manusia. Kiyu Yun Chuan berpikir keras dan berkata, Leluhur tua, Ye Chen, jika itu benar-benar penguasa manusia, menurutmu apa yang dia rencanakan? Asal usul klan ilahi. Kata Ye Chen Feng dan Zilin serempak. Oh benar, belum lama ini, pemimpin klan dari klan Tai Sen bertarung dengan penguasa manusia. Meskipun penguasa manusia membunuh pemimpin klan dari klan Tai Sen, dia juga terluka. Apakah menurut Anda penguasa manusia secara tidak sengaja menemukan bahwa asal usul klan ilahi ada di sini dan ingin mengambilnya sendiri? Dengan cara ini, dia bisa membalas dendam pada klan ilahi. Kedua, dia dapat menyempurnakan asal usul klan ilahi dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Ye Chen Feng berkata dengan sabar. Ye Chen, analisismu sangat masuk akal. Zilin berkata dengan pasti, sekarang tampaknya pembunuhnya kemungkinan besar adalah penguasa manusia. Human Sovereign, Kiyu Yun Chuan merasa pikirannya berantakan. Leluhur tua, Ye Chen, jika pembunuhnya benar-benar penguasa manusia, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kiyu Yun Chuan dipengaruhi oleh kata-kata Ye Chen Feng dan Zilin dan secara tidak sadar menerima analisis ini. Jika saya tidak salah, penguasa manusia seharusnya masih bersembunyi di sekte surgawi Kiyu Utara. Oleh karena itu, kita harus melakukan dua hal sekarang. Zilin berkata, pertama, Anda memberitahu klan kekaisaran dan klan ilahi apa yang terjadi di sini dan analisis kami. Ye Chen dan saya akan pergi ke asal klan ilahi untuk menjaganya. Tapi jika itu benar-benar penguasa manusia, maka aku khawatir kita bukan tandingannya. Penguasa manusia adalah orang terkuat dalam ras manusia. Kiyu Yun Chuan tidak percaya diri menghadapinya. Jangan khawatir tentang ini. Kami memiliki inkarnasi eksternal yang diberikan kepada kami oleh pemimpin klan kekaisaran. Dengan perlindungan kami, penguasa manusia tidak akan berhasil. Zilin menepuk dadanya dan berkata, Oke, kalau begitu aku akan menyerahkan semuanya padamu. 2006. Ngomong-ngomong, pemimpin sekte Kiyu, siapa penjaga asal suku dewa sekarang? Dalam perjalanan ke asal suku ilahi, Ye Chen Feng ingin mendapatkan informasi yang lebih berharga dari Kiyu Yun Chuan. Itu masih dewa virtual Zen Lei, kata Kiyu Yun Chuan. Dewa virtual Zen Lei. Mengetahui bahwa hanya ada satu dewa virtual yang menjaga asal usul suku ilahi, Ye Chen Feng benar-benar lega. Dengan kekuatan yang dia miliki, dia dapat dengan mudah mengendalikan dewa virtual Zen Lei. Kami di sini, asal usul suku dewa ada di dalam segel ini. Tanggung jawab menjaga asal usul akan dipercayakan kepada leluhur, Tuan Muda I Chen. Kiyu Yun Chuan mempercayai Ye Chen Feng dan Zilin tanpa keraguan. Dia meninggalkan mereka berdua di bawah segel di luar asal dan meminta mereka untuk menjaganya. Jangan khawatir, dengan avatar klan kaisar agung dan dewa virtual Zen Lei, kita pasti bisa melindungi asal usul suku ilahi. Zilin menepuk dadanya dan berjanji. Pemimpin Sekte Kiyu, kematian leluhur Kiyu Utara bukanlah masalah sepele. Cobalah untuk merahasiakannya. Jika dunia luar tahu tentang kematian leluhur, kemungkinan besar akan membawa bencana yang menghancurkan ke surgawi Kiyu Utara. Sekte. Juga, pemimpin Sekte Kiyu, hubungi klan sesegera mungkin dan minta mereka mengirim ahli. Ye Chen Feng mengingatkannya karena kebaikan. Jangan khawatir, Tuan Muda Yi Chen, saya tahu apa yang harus dilakukan. Setelah mengatakan itu, Kiyu Yun Chuan pergi dengan berat hati. Ye Chen Feng, apa pendapatmu tentang aktingku barusan? Kiyu Yun Chuan, yang masih dalam kegelapan, pergi. Zilin tersenyum dan menatap Ye Chen Feng dengan tatapan menawan. Namun, karena Zilin telah berubah menjadi penampilan Lingguangzu, pandangan Lingguangzu membuat Ye Chen Feng merinding di sekujur tubuhnya. Ini hanya langkah pertama. Kita akan membicarakannya setelah kita mengendalikan Dewa Virtual Shen Lei. Ye Chen Feng masih memiliki tiga otak anak pemakan jiwa yang telah diambilnya dari benua Dohun. Dia berencana menggunakan ketiga otak anak ini untuk mengendalikan Dewa Virtual Shen Lei. Jika semuanya berjalan lancar, akan lebih mudah untuk mengalihkan kesalahan keren huang. Space Swallowware, hancurkan segelnya. Mengambil keuntungan dari keadaan pikiran Kiyu Yun Chuan yang bingung, Ye Chen Feng memanggil bak penelan ruang, yang memungkinkannya dengan cepat melahap batasan spasial dan memasuki asal kelantian. Meskipun pembatasan di luar asal kelantian sangat kuat, untuk serangga menelan ruang, itu tidak sulit sama sekali. Dalam waktu kurang dari satu jam, gigi tajam Space Swallowware menggigit celah di segel, memungkinkan Ye Chen Feng dan Zilin untuk masuk. Hem, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Ketika Ye Chen Feng dan Zilin memasuki ruang misterius yang dipenuhi dengan kekuatan surga, mereka segera membuat khawatir Dewa Kekosongan Zen Lei yang telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah suara yang dalam bergema di telinga Ye Chen Feng dan Zilin. Void Gat Zen Lei, ini aku. Ling Guang. Zilin menirukan suara Ling Guang Su. Ling Guang. Dewa Kekosongan Zen Lei adalah Dewa Kekosongan dari klan Kekaisaran dan merupakan kenalan lama Ling Guang Su. Setelah mendengar suara Ling Guang Su, sebuah retakan muncul di tanah yang keras. Void Gat Zen Lei, yang mengenakan jubah linen dan memiliki rambut seputih salju yang dengan santai menutupi bahunya, muncul. Matanya seperti bintang yang memancarkan puluhan ribu sinar cahaya, dan tubuhnya dikelilingi oleh petir. Ling Guang, apakah kamu tidak tahu bahwa tempat ini adalah area terlarang? Dengan statusmu, kamu tidak diizinkan masuk. Void Gat Zen Lei menatap Ye Chen Feng dan Ling Guang Su, suaranya sekeras guntur. Tentu saja, aku tahu peraturan ini, tapi ada alasannya, jadi aku harus datang. Ling Guang Su menghela nafas pelan dan dengan sederhana menjelaskan insiden pembunuhan leluhur klan Kiyu Utara. Klan Kiyu Utara sudah mati. Void Gat Zen Lei mengerutkan kening, apakah kamu tahu siapa pembunuhnya? Menurut analisis kami, pembunuhnya kemungkinan besar adalah orang terkuat dalam ras manusia, kaisar manusia, kata Zilin. Mustahil, saya tahu kaisar manusia, dia tidak akan pernah melakukan hal yang memalukan. Void Gat Zen Lei menggelengkan kepalanya. Void Gat Zen Lei, kamu telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun dan tahu terlalu sedikit tentang dunia luar. Zilin menggelengkan kepalanya dan berkata, klan ilahi dan umat manusia telah jatuh. Kaisar manusia membunuh avatar pemimpin klan Dewa Tertinggi. Setelah mendengarkan Zilin, Void Gat Zen Lei semakin mengernyit. Dewa Tertinggi Surga telah memurnikan total tiga avatar. Sekarang salah satu avatar telah dihancurkan oleh kaisar manusia, itu berdampak signifikan pada kekuatan surga Dewa Tertinggi. Baiklah, aku mengerti. Kamu bisa pergi sekarang, tapi jangan khawatir, dengan aku menjaga tempat ini, bahkan jika kaisar manusia datang secara pribadi, itu tidak akan berguna. Void Gat Zen Lei tidak ingin Ye Chen Feng dan Zilin tinggal di sini terlalu lama dan siap untuk membiarkan mereka pergi. Void Gat Zen Lei, kupikir lebih baik kita menjaga tempat ini bersama. Zilin berkata, menurut analisis kami, kaisar manusia membawa pedang kaisar manusia. Saya pikir hanya avatar pemimpin klan Dewa Tertinggi yang bisa melawannya. Kamu memiliki avatar pemimpin klan Dewa Tertinggi? Void Gat Zen Lei bertanya dengan heran. Meskipun kekuatan kaisar langit tertinggi sangat tinggi, setiap kali dia memurnikan avatar, itu membutuhkan banyak usaha dan waktu. Dia jarang memberikannya kepada anggota klannya. Ya, kami memiliki avatar pemimpin klan, itulah sebabnya kami memiliki kepercayaan diri untuk menjaga tempat ini. Zilin mengangguk. Bisakah kamu membiarkanku melihat avatar pemimpin klan? Memikirkan identitas Lingguang Zhu dan Huang Yichen, kaisar langit tertinggi tidak akan pernah memberi mereka avatar tanpa alasan khusus, Void Gat Zen Lei mulai meragukan identitas mereka. Tentu saja. Ye Chen Feng mengangguk dan perlahan berjalan menuju Void Gat Zen Lei dengan cincin Qian Kun di tangannya. Avatar pemimpin klan ada di cincin Qian Kun ini. Leluhur agung akan tahu jika kami berbohong padamu. Ye Chen Feng menyerahkan cincin Qian Kun kepada Void Gat Zen Lei. Saat Void Gat Zen Lei mengambil cincin Qian Kun, cincin itu tiba-tiba meledak. Saat berikutnya, Ye Chen Feng memanfaatkan fakta bahwa perhatian Void Gat Tremor Thunder terfokus pada cincin alam semesta yang meledak. Dia langsung menyalakan darah primordialnya, mengaktifkan Invincible Sword fisik miliknya, dan memanggil Universal Origin Sword, menebas Void Gat Tremor Thunder dari jarak dekat. Merasakan bahaya, Void Gat Zen Lei secara naluriah mencoba menghindar, tetapi pedang Ye Chen Feng telah diresapi dengan hukum percepatan waktu, jadi kecepatannya sangat cepat. Desir Tubuh Void Gat Zen Lei diserang oleh miriat Origin Sword. Cahaya pedang yang halus langsung menembus pertahanan tubuhnya dan menebasnya dengan keras, meninggalkan luka pedang yang dalam di tubuhnya. Sejumlah besar darah menyembur keluar tak terkendali. Kamu, siapa kalian? Dewa Vozhen Lei berteriak dengan marah saat dia mundur dengan cepat. Kemudian, dia memelototi Ye Chen Feng dan pria lainnya. Kami adalah bawahan kaisar manusia, di sini untuk menghancurkanmu. Dengan itu, Ye Chen Feng memanggil Sen Daoksu, Sen Yugu, dan dewa jahat dari cermin semesta, bersiap untuk menekan dewa kekosongan Zen Lei dengan kecepatan kilat. Sen Daoksu, Sen Yugu, ini kamu. Kamu sebenarnya masih hidup. Sebagai dewa kekosongan dari suku surgawi kekaisaran, dewa kekosongan Zen Lei mengenali Sen Daoksu dan Zilin. Melihat mereka muncul, hatinya kacau balau. Suku surgawi belum dihancurkan, dan kami belum membalas dendam. Bagaimana kami bisa mati? Sen Daoksu menjawab dengan dominan, melepaskan aspek setan langitnya dan melancarkan serangan ganas pada Void God Zen Lei. Ketika Sen Daoksu menyerang dengan sekuat tenaga, Sen Yugu dan dewa jahat menyerang pada saat yang sama, menekan dewa kekosongan Zen Lei. Dewa jahat adalah dewa kekosongan tingkat menengah, dan kekuatannya jauh melampaui dewa kekosongan Zen Lei. Selain itu, dewa kekosongan Zen Lei baru saja terluka oleh pedang asal semesta, jadi dia tidak bisa menahan dewa jahat dan serangan ganas dua lainnya. Energi asal, menyatu dengan tubuhku. Serangan Void God Zen Lei langsung ditekan, dan luka-lukanya semakin parah. Dia terus menyatu dengan energi asal surga, meningkatkan kekuatannya untuk melawan dengan sekuat tenaga. Aspek kekacauan, kayu ilahi, tekan asalnya. Merasakan energi asal surga yang melonjak menyatu dengan tubuh dewa kekosongan Zen Lei, Ye Chen Feng segera memanggil aspek kekacauan dewa kekosongan tingkat rendahnya, yang berubah menjadi kayu ilahi lima warna yang mengjulang tinggi. Itu berakar di asal surga dan dengan paksa menekannya. Dewa jahat, Yugu Senior, ambil ini. Sementara aspek kekacauan menekan asal surga, Ye Chen Feng mengendalikan aliran seribu syuro jahat dan sepuluh bendera leluhur kuno untuk menyegel seluruh ruang. Dia memanggil dua Void God Swords dan meminjamkannya kepada Evil God dan Shen Yugu. Tidak. Dewa kekosongan Zen Lei putus asa saat melihat dua pedang dewa kekosongan di tangan dewa jahat dan Shen Yugu. Dia ingin menggunakan kartu trufnya untuk melarikan diri. Namun, Dewa kekosongan Zen Lei tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri di bawah wilayah ketiganya dan serangan kedua pedang dewa kekosongan. Dalam sekejap mata, tubuhnya dipotong oleh dua Void God Swords. Teknik surgawi tak terkalahkan. Keinginan Void God Zen Lei untuk hidup dibangkitkan ketika tubuhnya dibelah. Dia membakar immortal Blutlin untuk merekonstruksi tubuhnya. Namun, kekuatan Void God Swords tidak terbayangkan. Mereka terus-menerus menghabiskan immortal Blutlinnya, menyebabkan luka-lukanya semakin parah. Dia tidak bisa merekonstruksi tubuhnya. Otak pemakan jiwa, kendalikan. 2007. Tidak, apa ini? Dewa virtual Zen Lei, yang mencoba yang terbaik untuk membangun kembali tubuhnya setelah dilahap oleh dua pemakan jiwa, meraung putus asa dan menyerang dua pemakan jiwa dengan putus asa. Namun, di bawah tekanan dari tiga Dewa virtual, perlawanan Dewa virtual Zen Lei menjadi semakin lemah. Energi asal surgawi yang melonjak di tubuhnya ditekan dan tidak dapat menimbulkan ancaman atau bahaya bagi dua pemakan jiwa. Perlahan, Soul Eater mengikis kesadaran Dewa virtual Zen Lei dan dia secara bertahap kehilangan dirinya sendiri. Tidak buruk, tidak buruk, kedua Soul Eater masih bisa mengendalikan Dewa virtual. Merasakan bahwa jiwa Dewa virtual Zen Lei yang terluka parah tidak dapat menahan erosi dari dua pemakan jiwa, Ye Chen Feng menghela nafas lega. Dengan pikiran, dia menempatkan Dewa virtual Zen Lei ke alam Kiankun. Lansia, tolong lindungi saya. Saya ingin melahap energi asal surgawi dan menerobos ke tingkat Dewa virtual setengah langkah. Karena situasi di alam Dewa virtual menjadi lebih rumit, Ye Chen Feng jelas merasa bahwa kekuatannya tidak mencukupi. Jika dia bisa menembus ke tingkat Dewa virtual setengah langkah dan menyalakan garis darah primordial, mengintegrasikan hati Dewa dan Dharma kekacauan, dia pasti bisa bertarung melawan Dewa virtual tingkat menengah. Kamu Chen Feng? Bisakah aku menyerap energi asal surgawi di sini untuk berkultivasi? Zilin berkedip dan bertanya dengan wajah penuh keinginan. Dia tahu manfaat berkultivasi di asal mula suku ilahi. Dia memiliki kesempatan untuk menerobos ke tingkat Dewa virtual setengah langkah di sini. Karena kamu melakukannya dengan baik kali ini, kamu bisa berkultivasi di sini bersamaku. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengeluarkan dua Chaos Divine Fruit yang berisi Half Territory Intent dan memberikannya kepada Zilin yang bersemangat. Dia juga memanggil leluhur Fathian, Chaos Divine Beast, Raja Merak, Xiaowendai, Ikan Spiritual, dan yang lainnya yang terjebak di puncak level progenitor sehingga mereka dapat melahap energi asal surgawi dan menerobos ke tingkat lebih tinggi. Slater Origin Energy, gabungkan. Ye Chen Feng membuka semua titik akupuntur di tubuhnya. Ketika dia melahap energi asal surgawi, dia mengeluarkan lima energi asal pembantaian yang tersisa dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya untuk menerobos ke tingkat Dewa virtual setengah langkah. Sama seperti Ye Chen Feng dan yang lainnya menekan Dewa Virtual Zen Lei dan melahap energi asal surgawi untuk berkultivasi, seluruh Sekte Surgawi Kiyu Utara jatuh ke dalam kekacauan. Dengan kematian leluhur tua klan Kiyu Utara, Kiyu Yuncuan tidak lagi ingin mengadakan perayaan. Ketika dia memberitahu klan Kekaisaran Surgawi tentang apa yang terjadi di Sekte Surgawi Kiyu Utara, itu menyebabkan keributan. Sumber klan surga sangat penting bagi klan surga, dan mereka tidak mampu kehilangannya. Setelah sumber klan surga dihancurkan, itu akan secara langsung memengaruhi urat leluhur yang menakutkan dari klan Kekaisaran Surga, sangat memengaruhi fondasi klan Kekaisaran Surga. Yuncuan, apakah kamu yakin kaisar ada hubungannya dengan kematian kerajaan Kiyu Utara? Penatua agung klan Kekaisaran bertanya dengan lembut melalui susunan komunikasi. Ini semua adalah tebakan Lingguang Zhu dan Tuan Muda Ye Chen. Mereka menemukan jejak pedang Void God di tempat leluhur tua meninggal. Kiyu Yuncuan melaporkan. Lalu bagaimana dengan Lingguang Zhu dan Ye Chen? Mengapa mereka tidak mengirimiku pesan? Grid Elder merenung sejenak, merasa curiga. Lingguang Zhu dan Tuan Muda Ye Chen mengatakan bahwa mereka memiliki inkarnasi eksternal pemimpin klan Langit Kekaisaran dan mengambil inisiatif untuk meminta untuk menjaga asal-usul klan surga. Kata Kiyu Yuncuan. Bodoh, kamu telah dibodohi. Penatua agung dari klan Kekaisaran tiba-tiba mengubah ekspresinya, jika saya tidak salah, mereka berdua adalah pembunuh sebenarnya dari kerajaan Kiyu Utara. Ini? Ini? Ini tidak mungkin. Mata Kiyu Yuncuan melebar, dan dia tercengang. Inkarnasi eksternal pemimpin klan sangat berharga, mengapa dia memberikannya kepada Lingguang Zhu dan Ye Chen? Mereka pasti sengaja membodohimu dengan mengatakan ini, sehingga mereka bisa lebih dekat dengan asal-usul klan surga. Penatua agung klan Kekaisaran menganalisis. Lalu, tetua agung, apa yang harus saya lakukan sekarang? Kiyu Yuncuan sedikit bingung dan berkata tanpa daya. Cepat tutup sekte surgawi Kerajaan Kiyu Utara dan beritahu Dewa Kekosongan Zen Lei untuk berhati-hati. Dengan Dewa Kekosongan Zen Lei di sekitar, mereka seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan asal-usul klan surga kita dalam waktu singkat. Tetua agung dari klan Kekaisaran memerintahkan, selama kita bisa menunda selama tiga hari, Void God Zen Lei kita akan bisa bergegas. Oke, itu satu-satunya cara. Kiyu Yuncuan mengangguk secara mekanis, mengeluarkan manik komunikasinya, dan mengirim pesan ke Void God Zen Lei. Namun, Dewa Kekosongan Zen Lei telah lama ditekan, dan Kiyu Yuncuan tidak dapat menghubunginya sama sekali. A. Para pembunuhnya benar-benar mereka tidak dapat menghubungi Void God Zen Lei, Kiyu Yuncuan merasakan keseriusan situasi, dan sekali lagi menghubungi Tetua Agung Klan Kekaisaran dan memberitahunya situasinya. Kumpulkan semua kekuatan dan pergi ke asalnya. Berapapun harganya, kita harus melindungi asalnya. Tetua Agung Klan Kekaisaran memberi perintah putus asa. Ya-ya. Kiyu Yuncuan tidak tahu musuh besar macam apa yang dia hadapi, tetapi pada saat ini, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Begitu sesuatu terjadi pada asal Klan Surga yang telah mereka jaga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Klan Kekaisaran pasti akan membunuhnya. Siapa kamu? Mengapa kamu menyebabkan masalah di Sekte Surgawi Kerajaan Kiyu Utara? Kiyu Yuncuan mengumpulkan Sekte Surgawi Kerajaan Kiyu Utara, Klan Iblis, dan kekuatan lainnya. Ketika dia tiba di asal Klan Surga, dia menemukan Sen Daoksu menjaga di luar segel dan menyamarkan identitasnya. Siapapun yang mendekat akan mati. Sen Daoksu, yang sedang duduk di tanah, membuka matanya dengan rapat. Seekor naga emas keluar dari tubuhnya, membuka mulutnya yang berdarah, dan menyerang Kiyu Yuncuan dan yang lainnya. Ini? Mungkinkah ini abicna tertinggi dari tanah suci Kunlun, penghancuran sembilan naga? Setelah diserang oleh naga emas, banyak ahli klan Surgawi dan klan Iblis yang telah hidup selama ratusan ribu tahun mengakui bahwa langkah ini kemungkinan besar adalah penghancuran sembilan naga di Kunlun Secret Ground. Mereka mulai meragukan identitas Sen Daoksu. Ledakan. Naga itu jatuh, dan seluruh tanah bergetar hebat. Dalam sekejap mata, puluhan ahli Heavenly Klan dan Demon Klan jatuh, sekarat di tempat. Pemimpin Sekte, orang ini kemungkinan besar adalah ahli Void God Rilem dari tanah suci Kunlun. Kami jelas bukan tandingannya. Melanjutkan pendekatan tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Tetua Agung dari Sekte Surgawi Kerajaan Kiyu Utara muncul di samping Kiyu Yuncuan, yang telah mundur ribuan meter jauhnya, dan berkata dengan suara serius. Semuanya, cepat ambil tindakan dan tutup tempat ini. Tunggu Void God dari Klan Kekaisaran tiba. Kiyu Yuncuan mengertakan gigi dan dengan tegas mengirimkan transmisi suara. Dengan sangat cepat, lapisan demi lapisan formasi susunan muncul di udara, menutup ruang di sekitar asal Klantian. Dewa Kematian, Dewa Setan Setengah Langkah, Setan Perang, Naga Lilin Senior, cepat keluar dan melahap asal-usul Klan Surga. Karena identitasnya telah terungkap, Ye Chen Feng segera memanggil Dewa Kematian dan Dewa Virtual Setengah Langkah lainnya, serta Naga Lilin Setan Ilahi. Dia kemudian memerintahkan dua embryo primitif dan kekuatan Dharma Chautik untuk melahap asal-usul Klan Surga. Di bawah upaya gabungan semua orang, energi asal Klan Surga menurun dengan cepat. Pohon-pohon kuno yang berharga dan ramuan spiritual yang tumbuh di asal mula layu dengan cepat. Space Swalloware, cepatlah melahap lubang cacing. Karena identitasnya telah terungkap, Ye Chen Feng menebak bahwa Klan Kekaisaran pasti akan mengirim Dewa Void. Pada titik ini, dia tidak ingin berkonfrontasi langsung dengan Dewa Kekosongan dari Klan Surgawi. Segera, dia memerintahkan Space Swalloware untuk melahap lubang cacing. Waktu berlalu hari demi hari. Ye Chen Feng dan yang lainnya melahap asal-usul Klan Surga dan melahap sepersepuluh energi asal dari asal-usul Klan Surga. Pada saat ini, sisa jiwa Ye Chen Feng di luar merasakan tiga orang menakutkan yang turun ke Pegunungan Kiyu Utara. Dia menduga bahwa Dewa Kekosongan dari Klan Surgawi telah tiba. Semuanya, cepat serang bersamaku dan hancurkan asal-usul Klan Surga. Ketika Dewa Kekosongan dari Klan Surgawi muncul, Ye Chen Feng segera membangunkan semua orang. Dia memanggil Dewa Void kembali dan menyerang asal Klan Surga dengan sekuat tenaga. Asal Klan Surga sudah dimakan oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya. Sekarang setelah diserang oleh semua orang, ia langsung mengalami pukulan yang merusak. Ada tanda-tanda samar itu meledak. Melihat asal mula Klan Surga meledak, Ye Chen Feng mengeluarkan sejumlah besar kristal penghancur dan melemparkannya ke asal Klan Surga. Pada saat ini, ketiga Void God muncul. Saat mereka merobek segel di luar asal Klan Surga dan menangkap Ye Chen Feng dan yang lainnya, Ye Chen Feng meledakkan semua kristal penghancur di asal Klan Surga dan memasuki alam Kiankun. Dia terbang ke lubang cacing yang telah dibuat oleh spes swallower. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. 2008 Kota Laut Iblis adalah salah satu kota terbesar di wilayah suku Iblis. Itu terletak di barat Laut Alam Iblis, dekat dengan Laut Iblis. Orang-orang di kota itu tangguh dan pertumpahan darah bisa terjadi kapan saja. Setelah berhasil menghancurkan sumber ras surgawi, Ye Chen Feng menghabiskan hampir setengah bulan untuk tiba di luar kota Laut Iblis dari Alam Iblis. Cheng Feng, apakah menurutmu ledakan asal usul suku dewa dapat membunuh dewa kosong dari suku dewa? Zilin bertanya melalui telepati. Dia akan menerobos ke alam dewa kosong setengah langkah tetapi diganggu oleh dewa kosong dari suku ilahi. Sulit, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mudah untuk membunuh dewa kosong. Namun, saya pikir sekte surgawi kiyu utara sudah selesai. Baiklah, jangan menyesalinya. Asal suku Iblis tersembunyi di dekat kota Laut Iblis. Selama kami menemukannya, kami pasti akan membantumu menerobos ke alam dewa kosong setengah langkah. Benar-benar, mata Zilin berbinar. Ayo pergi, kita akan memasuki kota dan mencari tahu dari mana asal suku Iblis. Dengan contoh sebelumnya, Ye Chen Feng siap menutup semua informasi setelah menemukan asal usul suku Iblis. Dia kemudian akan melahap asal usul suku Iblis dan melangkah ke alam dewa kosong setengah langkah. War Demon, apakah kamu tahu sesuatu tentang tempat ini? Ye Chen Feng memiliki pengetahuan terbatas tentang suku Iblis. Dia memanggil Iblis Perang di tempat terpencil. Ini adalah kota Laut Iblis, sebuah kota besar di suku Iblis. Aku pernah kesini beberapa kali, kata Iblis Perang. Apakah kamu tahu dari mana asal suku Iblis yang tersembunyi di kota Laut Iblis? Ye Chen Feng bertanya. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu bahwa asal muasal suku Iblis tersembunyi di dekat sini. Iblis Perang menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, jika asal suku Iblis ada di dekatnya, itu pasti disembunyikan di Laut Iblis. Itu tempat terbaik untuk bersembunyi. Seperti yang kupikirkan, asal-usul suku Iblis seharusnya disembunyikan di Laut Iblis. Namun, tidak mudah untuk menemukannya. Laut Iblis terlalu besar dan asal suku Iblis sangat penting bagi mereka. Mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya. Jika mereka tidak dapat menentukan lokasi asal yang tepat, akan terlalu sulit untuk menemukannya secara perlahan. Ayo pergi, kita akan berjalan-jalan di kota dan mencari beberapa buku kuno tentang sejarah kota Laut Iblis. Mungkin kita akan mendapatkan beberapa keuntungan yang tidak terduga. Setelah mengatakan itu, kelompok tiga orang Ye Chen Feng berjalan ke kota. Setelah bertanya-tanya, mereka sampai di toko barang antik terbesar di kota Laut Iblis, berniat untuk menyewa buku-buku kuno. Namun, tidak banyak buku kuno di toko barang antik. Ye Chen Feng dan dua lainnya tidak dapat menemukan apapun bahkan setelah menjelajah sepanjang sore. Sama seperti Ye Chen Feng dan dua lainnya akan pergi dengan menyesal, mereka tiba-tiba mengetahui dari pemilik toko bahwa tuan-tua keluarga situ suka mengumpulkan buku-buku kuno. Ada lebih dari seratus ribu buku kuno di rumahnya. Namun, tuan-tua situ baru-baru ini terjangkit penyakit aneh dan berada di ambang kematian. Jika dia bisa menyelamatkan nyawa tuan-tua situ, dia akan memiliki kesempatan untuk melihat buku-buku kuno yang dia kumpulkan. Ayo pergi ke situ family estate. Setelah mengetahui lokasi keluarga situ, Ye Chen Feng dan dua lainnya menyembunyikan aura mereka dan segera menuju ke keluarga situ untuk merawat patriar keluarga situ. Berhenti, ini rumah keluarga situ. Orang luar tidak boleh mendekat. Ketika Ye Chen Feng dan dua lainnya tiba di luar situ family estate, seorang penjaga berbaju hitam yang menjaga gerbang dengan hati-hati dan hati-hati memarahi mereka. Kami di sini untuk merawat luka tuan-tua situ. Ye Chen Feng berkata dengan acuh-ta'acuh dengan tangan di belakang punggungnya. Kamu dokter, penjaga lapis baja hitam menilai Ye Chen Feng dan dua lainnya dan bertanya dengan suara rendah. Ya, Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Lalu, apakah kamu memiliki lencana dokter? Berapa bintang kamu? Tatapan tajam penjaga lapis baja hitam itu melunak. Saya seorang dokter bintang sembilan. Ye Chen Feng berkata dengan santai. Dokter bintang sembilan. Tatapan empat penjaga lapis baja hitam langsung berubah. Seorang dokter bintang sembilan adalah dokter dengan peringkat tertinggi di dunia Void God. Mereka jarang terlihat, dan status mereka bahkan lebih tinggi. Dengan pengaruh keluarga situ, tidak mungkin mengundang mereka. Baiklah, jangan buang waktu. Cepat biarkan kami masuk. Ye Chen Feng berkata dengan tidak sabar. Tetapi. Apa tapi? Jika Anda terus menghalangi kami dan menunda perawatan tuan-tua, saya akan meminta pertanggung jawaban Anda. Ye Chen Feng menunjukkan sisi dominannya. Ya, ya, silakan masuk. Empat penjaga lapis baja hitam dengan cepat berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Mereka tidak berani menghalangi Ye Chen Feng dan dua lainnya lagi dan mengundang mereka ke situ family estate. BAU RUMPUT SUCI YANG KUAT Setelah memasuki perkebunan keluarga situ, Ye Chen Feng segera mencium bau kuat rumput suci di udara. Di bawah bimbingan seorang penjaga lapis baja hitam, Ye Chen Feng dan dua lainnya tiba di aula utama. Mereka melihat enam pria tua berjubah dokter dengan lencana disematkan di dada mereka. Mereka mendiskusikan penyakit itu dengan seorang pria paru baya berjubah hitam. Kepala keluarga, dokter bintang sembilan yang memproklamirkan diri ini ada di sini untuk merawat tuan-tua. Penjaga lapis baja hitam itu melangkah maju dan melapor dengan hormat. Apa, dokter bintang sembilan? Setelah mendengar laporan penjaga lapis baja hitam, mata semua orang tertuju pada Ye Chen Feng. Melihat wajah mudanya, mereka semua menunjukkan tatapan bertanya. Apakah Anda memiliki lencana dokter bintang sembilan? Seorang lelaki tua berjubah dokter putih, dengan janggut putih panjang dan lencana dokter bintang enam disematkan di dadanya, menilai Ye Chen Feng dan bertanya. Ya, tapi aku tidak membawanya, kata Ye Chen Feng dengan tenang. Omong kosong, jika kamu seorang dokter bintang sembilan, bagaimana mungkin kamu tidak membawa lencana mu? Wajah dokter bintang enam itu menjadi gelap saat dia memarahi dengan keras. Itu benar, tetuahu benar, ketiganya jelas pembohong. Kepala keluarga situ, tunggu apa lagi? Cepat dan kalahkan mereka bertiga. Para dokter, yang menganggap mereka luar biasa, dimarahi dengan keras. Huff, hanya katak di dasar sumur sepertimu yang selalu memakai lencana doktermu. Ye Chen Feng mendengus dingin dan berkata dengan sinis. Sombong, beraninya kau mengejek kami. Tetuahu dan yang lainnya berkata dengan marah. Kenapa? Apa menurutmu aku salah? Ye Chen Feng berkata tanpa mundur, kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda. Karena keluarga situ mengundang Anda ke sini untuk merawat kepala keluarga lama, seberapa yakin Anda bahwa Anda dapat menariknya kembali dari gerbang neraka? Ini? Ini? Setelah mendengar pertanyaan Ye Chen Feng, Penatuahu dan yang lainnya terdiam. Sekelompok sampah. Ye Chen Feng menegur mereka tanpa menahan diri, karena kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk menarik kepala keluarga lama keluar dari gerbang neraka. Mengapa kamu masih di sini? Apakah Anda mencoba untuk menipu saya? Kamu, kamu, jangan berani memfitnah kami. Penatuahu memelototi Ye Chen Feng dan berkata, seberapa yakinkah Anda bahwa Anda dapat menyembuhkan kepala keluarga lama? 100 persen. Ye Chen Feng berkata dengan percaya diri. Omong kosong asteris T, beraninya kau mengatakan 100 persen padahal kau belum pernah melihatnya. Saya pikir Anda di sini untuk membuat masalah. Penatuahu sama sekali tidak mempercayai kata-kata Ye Chen Feng dan memarahi dengan keras. Mengapa kita tidak bertaruh? Jika saya bisa menyembuhkan kepala keluarga lama, kalian berenam akan bersujud kepada saya 10 kali. Bagaimana tentang itu? Jika saya tidak dapat menyembuhkannya, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. Ye Chen Feng berkata dengan sengaja. Baiklah, kami akan bertaruh denganmu. Penatuahu dan yang lainnya berkata serem. Wajah kepala keluarga situ menjadi suram saat dia melihat orang-orang yang menggunakan ayahnya sebagai taruhan dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Jika dia tidak meminta bantuan dari mereka, dia tidak akan bisa mengendalikan amarah di hatinya dan akan membunuh mereka. Kepala keluarga situ memandang Ye Chen Feng yang memiliki ekspresi tenang dan bertanya dengan suara rendah, apakah kamu benar-benar yakin bisa menyembuhkan ayahku? Bawa aku padanya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak bisa aku sembuhkan. Kata Ye Chen Feng dengan arogan. Baiklah, jika kamu benar-benar bisa menyembuhkan ayahku, aku pasti akan menghadiahimu dengan murah hati. Namun, jika terjadi kecelakaan, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kehidupan kepala keluarga tua itu tergantung pada seutas benang, dan para dokter yang disewanya tidak berdaya. Selain itu, Ye Chen Feng sombong. Dalam keputus asaan, kepala keluarga situ hanya bisa mencoba yang terbaik dan memutuskan untuk membiarkan Ye Chen Feng mencobanya. Ayo pergi. Bawa aku padanya. Ye Chen Feng berkata dengan lemah, momong-momong, awasi mereka berenam. Jangan biarkan mereka kabur. 2009. Baiklah, situ klan Head, serahkan ayahmu pada kami. Aku berjanji akan mengembalikanmu ayah yang sehat. Ye Chen Feng berkata dengan acuh-ta'acuh saat dia melihat kepala klan situ yang sekarat dari jauh. Apakah kamu benar-benar percaya diri? Kepala klan situ semakin merasa bahwa Ye Chen Feng adalah seorang pembohong. Dokter biasa hanya berani menyombongkan diri setelah pemeriksaan menyeluruh. Mereka tidak akan pernah berani berbicara seperti Ye Chen Feng hanya dengan melihat. Situ klan Head, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menunggu di luar. Kamu akan tahu sebentar lagi. Ye Chen Feng berkata dengan anggukan. Baiklah, kalau begitu aku akan menyerahkan semuanya padamu. Setelah ragu-ragu, kepala klan situ memilih untuk mempercayai Ye Chen Feng dan menunggu di luar rumah. War Demon, jaga tempat ini dengan baik. Tanpa izinku, tidak ada yang boleh menggangguku. Ye Chen Feng menginstruksikan dan mengaktifkan pembatasan kedap suara. Dia berjalan ke situ klan Head yang tidak sadarkan diri, yang memiliki satu kaki di kuburan. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk segera menyimpulkan dan memeriksa tubuh kepala klan situ. Hem, tubuhmu baik-baik saja. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk memeriksa tubuh situ klan Head dengan hati-hati. Dia terkejut menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan tubuh situ klan Head. Mungkinkah masalahnya dari jiwa? Setelah merenung sejenak, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menembus laut jiwa situ klan Head. Meskipun sulit untuk menjelajahi jiwa, Ye Chen Feng masih samar-samar bisa merasakan masalah dengan indra otak pemakan dewa. Ini adalah, Jiwa Gu. Setelah indra otak pemakan dewa, Ye Chen Feng menemukan bahwa ada jiwa Gu yang hampir punah yang tersembunyi di laut jiwa situ klan Head. Jadi, kamu pelakunya. Setelah menemukan pelakunya, Ye Chen Feng segera memikirkan cara untuk mengeluarkan Sol Gu dari laut jiwa situ klan Head. Otak anak jiwa Gu. Setelah merenung sejenak, Ye Chen Feng mengeluarkan otak anak terakhir dan memasuki laut jiwa situ klan Head melalui tujuh lubangnya. Dia menyerang jiwa Gu yang tersembunyi di kedalaman jiwa kepala klan Situ. Merasakan bahaya di kepala Sol Deforer, Sol Gu yang telah melahap sejumlah besar kekuatan hidup dan jiwa segera menjadi gelisah dan ingin melarikan diri. Namun, Brain Deforer adalah musuh bebu yutannya. Itu benar-benar menutup jalan mundurnya, meninggalkannya dimanapun untuk bersembunyi. Pada akhirnya, itu dimakan oleh Brain Deforer. Mengumpulkan. Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengambil otak pemakan jiwa dari laut jiwa Situ pemimpin klan Tua, mendapatkan Gu jiwa yang sangat berharga ini yang dapat langsung menyerang jiwa seseorang. Mutiara kehidupan, kembalikan. Setelah menghilangkan bahaya yang tersembunyi, Ye Chen Feng memanggil mutiara spiritual kehidupan dan menyematkannya di dahi Situ klan Master. Sejumlah besar kekuatan hidup mengalir turun, memulihkan vitalitas dan tubuh Situ klan Master yang melemah. Metodemu memulihkan kekuatan hidup terlalu lambat. Serahkan padaku, Zilin, yang berjaga di samping, berkata dengan berani. Baiklah. Ye Chen Feng tahu bahwa Zilin memiliki banyak metode yang mengejutkan. Dia menganggup dan menyingkirkan Bed of Life. Dia berdiri di samping dan menyaksikan dalam keheningan saat Zilin memperlakukannya. Tapi di saat berikutnya, ekspresi Ye Chen Feng menjadi agak tidak wajar. Dia menyadari bahwa Zilin telah melepas celana Situ klan Master. Zilin, jangan bilang kamu juga tertarik dengan lelaki tua itu. Jika ya, kita bisa pergi sebentar. Kelopak mata Ye Chen Feng bergedut keras saat dia berkata agak terdiam. Kau lah yang tertarik pada lelaki tua itu. Aku bersiap untuk merangsang potensinya dan membangkitkan vitalitasnya. Zilin memutar matanya ke arah Ye Chen Feng. Kemudian, dia mengeluarkan jarum perak tipis dan panjang dan menusukkannya ke kejantanan Situ klan Master. Melihat bahwa Zilin telah menusuk tubuh bagian bawah Situ klan Master menjadi kaktus, Ye Chen Feng menunjukkan ekspresi simpatik. Kemudian, Zilin mengeluarkan botol porselen dan menuangkan cairan spiritual merah muda dalam jumlah besar. Dia meneteskannya ke jarum perak tipis dan panjang dan membiarkannya mengalir di sepanjang jarum perak ketubuh Situ klan Master. Musim semi. Obat. Mata Ye Chen Feng sangat tajam. Sekilas dia tahu bahwa cairan spiritual merah muda itu adalah afrodisiak. Dia segera memikirkan Seven Ultimates Patriarch. Saat itu, dia juga menggunakan metode ini untuk membangkitkan vitalitas yang menurun dari tujuh Patriarch tertinggi. Setelah beberapa saat, tubuh Situ klan Master memanas dan dia terbangun dari komanya. Kamu, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Saat Master klan Situ membuka matanya, api berkobar menyala di dalam hatinya. Dia melihat seorang lelaki tua merabar-rabar selangkangannya dan kejantanannya telah ditusuk menjadi kaktus. Dia segera merasakan kulit kepalanya mati rasa dan dia meraung marah. Untuk apa kamu berteriak? Apakah kamu mencoba menakutiku sampai mati? Zilin mengangkat kepalanya dan menatap Situ klan Master. Dia berkata, Aku mentraktirmu. Saat dia berbicara, dia menyentuh Situ klan Master kiri dan kanan. Master klan Situ merinding di sekujur tubuhnya dan hampir gila. Hentikan, hentikan, hentikan. Situ klan Master belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Dia dimanfaatkan oleh seorang lelaki tua dan bahkan telah menyatu dengan Afrodisiak dalam jumlah besar. Afrodisiak menyebabkan seluruh tubuhnya memanas dan dia hampir pingsan. Jangan khawatir. Sebentar lagi akan baik-baik saja. Zilin melepaskan kekuatan leluhur yang kuat untuk menekan Master klan Situ yang menjadi gila. Dia terus menggunakan metodenya sendiri untuk merangsang vitalitasnya. Lupakan, lupakan. Tidak dapat melepaskan diri dari penindasan Zilin, Master klan Situ putus asa. Dia hanya bisa memperbaiki Afrodisiak di tubuhnya dengan sekuat tenaga. Zat perangsang nafsu berahi. Namun, karena tindakan Zilin menjadi semakin berlebihan, dua baris air mata penghinaan mengalir keluar dari sudut matanya. Baiklah, sudah waktunya. Zilin tiba-tiba berbalik dan menamparkan pantat Situ klan Master dengan keras, meninggalkan cetakan telapak tangan merah cerah dan mengirim jarum perak terbang. Anda. Tanpa penindasan, Master klan Situ, yang berada di ambang kehancuran, segera duduk. Dia berharap bisa mencekik Zilin, yang telah mempermalukannya dengan segala cara, sampai mati. Hei, hei, ada apa dengan sorot matamu? Begitukah caramu memandang penyelamatmu? Kata Zilin dengan sedikit ketidakpuasan. Kamu bukan laki-laki atau perempuan muda. Apa yang membuatmu malu? Apakah kamu benar-benar berpikir aku bersedia menyentuhmu? Begitu aku menyentuhmu, aku akan melepaskan lapisan kulitnya. Melihat bahwa Master klan Situ sangat marah dengan Zilin sehingga dia memuntahkan darah, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan mematikan batasan kedap suara. Dia membuka pintu dan memanggil Situ klan Master, yang menjaga di luar, masuk. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Situ klan Master baik-baik saja sekarang, kata Ye Chen Feng acuh tak acuh. Itu benar. Master klan Situ sangat gembira. Dia dengan cepat masuk dan datang ke sisi Master klan Situ, yang wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Ayah, kamu benar-benar baik-baik saja sekarang. Merasakan bahwa api kehidupan Master klan Situ yang lemah semakin kuat dan tubuhnya yang keriput mulai pulih warnanya, Master klan Situ menghela nafas lega dan berkata dengan penuh semangat. Aku pada dasarnya baik-baik saja sekarang. Meskipun metode perawatan Zilin membuatnya menderita penghinaan tanpa akhir, Master klan Situ, yang telah tenang, tidak bisa lagi marah. Dia ingin merahasiakannya sekarang. Kalau tidak, jika tersiar kabar, dia akan terlalu malu untuk terus hidup. Situ klan Master menghela nafas lega dan berterima kasih kepada mereka dari lubuk hatinya. Dia tidak lagi mencurigai Ye Chen Feng dan dua lainnya. Itu bagus. Terima kasih telah menyelamatkanku. Situ klan Master, ada sesuatu yang perlu aku ingatkan padamu. Hati-hati dengan musuhmu, terutama mereka yang mahir dalam ilmu sihir. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Dokter, maksudmu? Aku menemukan Sol Gu di Laut Jiwa Master klan tua sebelumnya. Ye Chen Feng berkata, sejauh yang saya tahu, Sol Gu telah punah sejak lama. Sangat sedikit orang yang memiliki Sol Gu. Jika Situ klan Master ingin menemukan pelakunya, Anda bisa mulai dari sana. Jiwa Gu. Ekspresi Situ klan Master dan dua lainnya segera berubah. Terima kasih sudah memberitahu saya, Dokter. Master klan Situ berkata dengan penuh rasa terima kasih, aku ingin tahu apa yang kalian bertiga cari. Selama klan Situ dapat menyediakannya, aku pasti akan memberikannya kepada kalian bertiga. Tidak perlu untuk itu. Kami di sini hanya untuk melihat buku-buku kuno yang telah dikumpulkan oleh Master klan tua selama bertahun-tahun. Kata Ye Chen Feng sambil menggelengkan kepalanya. Buku kuno, Master klan Situ terkejut. Itu benar, aku ingin mencari beberapa informasi. Kudengar Master klan tua telah mengumpulkan lebih dari seratus ribu buku kuno, jadi aku ingin melihatnya. Kata Ye Chen Feng sambil mengangguk. Baiklah, buku-buku kuno yang aku kumpulkan semuanya ada di perpustakaan. Kalian bertiga bisa pergi ke perpustakaan untuk membaca kapan saja. Master klan Situ berkata dengan gembira. Terima kasih. 2010. Oh, mereka menyerah begitu cepat. Jadi bagaimana jika mereka tidak menyerah? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka adalah dokter bintang sembilan? Melihat Ye Chen Feng dan dua lainnya, yang telah kembali ke aulah utama dalam waktu kurang dari dua jam, Elder Hu dan yang lainnya tidak percaya bahwa mereka telah menyembuhkan kepala keluarga Situ begitu cepat. Mereka mulai mengejek dan mengejeknya. Maaf mengecewakanmu. Kepala keluarga Situ baik-baik saja sekarang. Tunggu saja untuk bersujud kepadaku sepuluh kali. Ye Chen Feng duduk dengan tenang di kursi berlengan dan menuang secangkir teh roh untuk dirinya sendiri. Dia menyesapnya dan berkata, Jangan khawatir tentang itu. Haha, apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu saat berbicara besar? Pena Tuahu yang dihormati tertawa dan berkata, Jika Anda dapat menyembuhkan kepala keluarga Situ, saya, saya. Sebelum Tetuahu bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat dua sosok yang dikenalnya perlahan masuk. Kata-kata mengejeknya tersangkut di tenggorokannya. Wajah tuanya memerah, dan dia tercengang. Bagaimana denganku, jika aku bisa menyembuhkan kepala keluarga Situ, apa yang akan kamu lakukan? Ye Chen Feng meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata dengan senyum tipis. Kepala keluarga Situ, dia benar-benar menyembuhkanmu. Para dokter dengan keahlian luar biasa melebarkan mata mereka dan berkata dengan tidak percaya. Seseorang harus tahu bahwa mereka berenam telah mencoba semua yang dapat mereka pikirkan, tetapi masih tidak dapat menyembuhkan kepala keluarga Situ. Namun, Ye Chen Feng hanya menggunakan waktu kurang dari dua jam untuk menyembuhkannya. Mungkinkah dia benar-benar menjadi dokter bintang sembilan? Kenam dokter memiliki pemikiran yang luar biasa di benak mereka. Iya, ketiga dokter itu memiliki keterampilan yang luar biasa. Mereka menyembuhkan saya. Kepala keluarga Situ menganggup dan berkata. Namun, ketika dia memikirkan proses perawatannya, sudut matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Kenangan yang tak tertahankan membuatnya gila. Dia ingin memotong Zilin menjadi ribuan keping. Sekarang, bukankah seharusnya beberapa dari kalian memenuhi janjimu dan bersujud padaku? Ye Chen Feng memandang enam dokter yang tercengang dan berkata. Ini, ini. Membuat mereka berlutut dan bersujud lebih buruk daripada membunuh mereka. Namun, mustahil bagi mereka untuk menyangkalnya di depan semua orang. Selain itu, Ye Chen Feng agak aneh, jadi mereka bingung. Apa, kamu ingin menarik kembali kata-katamu? Ye Chen Feng mencibir, apakah kamu tahu konsekuensi dari mengingkari kata-katamu? Jadi itu semua salah kami. Kami memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai dan menyinggung Yang Mulia. Bisakah Yang Mulia bermurah hati dan menyelamatkan kami? Kami berjanji bahwa di masa depan, dimanapun Yang Mulia muncul, kami akan mundur. Seorang dokter berambut putih dengan kulit kemerahan mengaku kalah. Bagaimana jika aku tidak setuju? Ye Chen Feng perlahan menyeruput tehnya. Meskipun keterampilan medismu luar biasa, kami berenam bukan orang biasa. Kuharap kamu tidak memaksa kami, kalau tidak. Sebelum Old Hu bisa menyelesaikan ancamannya, War Devil tiba-tiba muncul di sampingnya. Sebelum dia sempat bereaksi, War Devil menginjak pergelangan kakinya. Lebih dari 100 miliar pon kekuatan menghancurkan pergelangan kakinya dan menjatuhkannya ke tanah. Kemudian, War Demon mengambil langkah lain dan menginjak kaki Tetuahu. Kekuatan mengerikan itu langsung mematahkan kakinya. Rasa sakit yang luar biasa hampir membuat Tetuahu pingsan. Jika kamu setuju untuk bertaruh, kamu harus menerima kekalahanmu. Jika kamu ingin kembali pada kata-katamu, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Ye Chen Feng melirik Old Hu, yang sedang memeluk kakinya dan mengerang kesakitan. Dia menunjukkan sisi sombongnya dan dengan dingin memperingatkan mereka. Oke, oke, kita akan berlutut. Melihat kondisi menyedihkan Hutua dan cara kejam iblis perang, lima dokter yang telah belajar kedokteran sepanjang hidup mereka ketakutan. Mereka dengan patuh berlutut di tanah dan bersujud 10 kali. Kemudian, mereka mengambil Old Hu, yang seluruh tubuhnya berkedut, dan melarikan diri dengan panik. Ayo pergi ke perpustakaan. Setelah memberi pelajaran kepada enam orang yang memandang rendah dirinya, Ye Chen Feng pergi ke perpustakaan keluarga situ. Dia, Zilin, dan iblis perang sedang membaca lebih dari 100 ribu buku kuno di perpustakaan, mencari kemungkinan lokasi warisan klan iblis. Meskipun Ye Chen Feng dan dua lainnya memiliki kekuatan jiwa yang kuat, ada terlalu banyak buku kuno di perpustakaan. Mereka bertiga menghabiskan sepanjang hari, tetapi mereka masih belum selesai membacanya. Ayah, menurutmu mereka bertiga itu apa? Apakah mereka benar-benar menyelamatkan Anda hanya untuk membaca buku? Kepala keluarga situ menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan bingung, menatap ketiga orang yang dengan cepat membolak balik buku kuno di perpustakaan. Aku tidak bisa melihat melalui mereka. Kuharap mereka tidak memiliki niat jahat terhadap keluarga situ. Kalau tidak, jika kita ingin berurusan dengan mereka, kita harus membayar mahal. Memikirkan apa yang telah dilakukan Zilin, kepala keluarga situ sedikit marah. Namun, Ye Chen Feng dan dua lainnya terlalu misterius. Dia tidak berani bertindak gegabuh. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menelan amarahnya. Setelah tiga hari mencari, Ye Chen Feng dan dua lainnya telah membolak balik lebih dari 100 ribu buku kuno. Melalui analisis dan pertimbangan, mereka menentukan tiga tempat paling berbahaya dalam warisan klan iblis. Hanya tempat-tempat itu yang bisa menyembunyikan warisan klan iblis dengan lebih baik dan tidak ditemukan oleh orang luar. Ayo pergi. Kita akan pergi ke tiga tempat paling berbahaya dan mencoba peruntungan kita. Jika warisan klan iblis tidak ada di tiga tempat berbahaya itu, kita akan memikirkan cara lain. Setelah memastikan target mereka, Ye Chen Feng dan dua lainnya meninggalkan perpustakaan. Mereka siap meninggalkan keluarga situ dan langsung menuju ke laut iblis untuk mencari tiga tempat paling berbahaya. Kalian bertiga, kenapa tidak tinggal beberapa hari lagi agar kami bisa menjamu kalian? Ketika kepala keluarga situ melihat Ye Chen Feng dan dua lainnya pergi, dia mencoba membuju mereka untuk tetap tinggal. Tidak perlu. Kami masih memiliki urusan lain untuk diurus. Kami tidak akan tinggal di sini lagi. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan pergi bersama Zilin dan iblis perang. Cepat beritahu Penatuahu bahwa mereka bertiga telah pergi. Berpikir tentang apa yang telah dilakukan Zilin padanya, kepala keluarga situ mengungkapkan niat membunuh yang kuat di matanya saat dia menginstruksikan dengan suara rendah. Iya. Kepala keluarga situ mengangguk. Dia mengeluarkan mutiara komunikasi dan memberitahu Penatuahu tentang keberadaan Ye Chen Feng dan dua lainnya, sama sekali mengabaikan kebaikan Ye Chen Feng. Setelah meninggalkan kediaman keluarga situ, Ye Chen Feng dan dua lainnya segera pergi ke pantai dan bersiap untuk memasuki laut iblis. Tiba-tiba, persepsi jiwa Ye Chen Feng yang kuat merasakan bahwa ada lebih dari sepuluh ahli klan iblis yang kuat bersembunyi di laut iblis. Selain itu, di dekat pantai, Ye Chen Feng juga merasakan aura tetuahu. Beraninya kamu, beraninya kamu menyergapku. Murid Ye Chen Feng menyusut saat niat membunuh keluar dari matanya yang dalam. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, biarkan aku mengirimmu ke neraka. Kekuatan jiwa dalam pikiran Ye Chen Feng langsung meledak, membentuk rasa pusing yang mengerikan. Itu meledak ke laut jiwa para ahli klan iblis yang sedang menyergap di laut iblis. Pusing yang mengerikan langsung merobek jiwa mereka dan membunuh mereka. Saat kamu menyerang nanti, jangan tunjukkan belas kasihan. Aku ingin mereka bertiga mati. Penatuahu, yang telah kehilangan seluruh wajahnya, mengungkapkan ekspresi ganas saat dia mengirimkan instruksinya. Namun, begitu suaranya jatuh, beberapa pria berpakaian hitam yang berdiri di sampingnya tiba-tiba mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya. Mereka jatuh lemas ke tanah dan mati. Ini, ini. Melihat pemandangan di depannya, tetuahu tercengang saat pikirannya menjadi kosong. Segera setelah itu, dia merasakan gelombang kekuatan jiwa yang berada di luar imajinasinya meledak ke laut jiwa. Itu merobek jiwanya dan membunuhnya. Setelah membunuh tetuahu dan yang lainnya, Ye Chen Feng menjentikkan jarinya. Dua lampu pedang yang sangat tajam menembus langit dan terbang menuju kediaman keluarga situ dengan kecepatan yang sangat cepat. Tes, tes. Perisai cahaya yang menyelimuti kediaman keluarga situ hancur. Kepala dan putra keluarga situ, yang sedang minum teh di aula utama, menyipitkan mata saat melihat dua pedang ringan terbang ke arah mereka. Sebelum mereka bisa bereaksi, kedua pedang ringan itu menembus kepala mereka, membunuh mereka seketika. Ayo pergi, ayo pergi ke Laut Iblis. Terima kasih telah menonton!